Saat ini, hari sudah larut malam. Melihat Qin Fei Yang dan kedua binatang itu jatuh, cahaya dingin tiba-tiba bersinar di mata tua lelaki tua berambut hitam itu. Dia bangkit dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang, mengulurkan tangannya untuk mendorong punggung Qin Fei Yang dan bertanya, Adik, kamu baik-baik saja. Qin Fei Yang mendengkur dan tidak menanggapi. Haha, saat ini, orang tua berambut hitam itu tertawa, penuh sarkasme. Langsung, dia mengeluarkan eliksir pemulihan wajah dan menelannya, dan penampilannya mulai banyak berubah. Setelah memulihkan penampilan aslinya, siapa lagi dia selain Ding Ming. Ding Ming, yang telah memulihkan penampilan aslinya, tidak membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Eh, Wolf King terkejut dan berkata, Qin Zi kecil, apa yang terjadi? Kenapa dia pergi? Jangan khawatir. Bisik Qin Fei Yang. Segera. Ding Ming juga kembali ke pavilion. Tapi ada satu orang lagi di sampingnya. Ini juga seorang pemuda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan mantel kulit harimau putih. Ketika orang ini melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, matanya bersinar dingin. Setelah Ding Ming menutup pintu, dia berkata dengan bangga, Sepupu, bagaimana? Kalian semua ada di sini. Apakah saya kuat? Iya-iya. Pemuda berkulit harimau itu mengacungkan jempolnya, memandang Qin Fei Yang dengan kebencian, dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Saya tidak membunuh mereka di luar kota, jadi saya langsung kembali ke pavilion perdagangan. Saya ingin menunggu kesempatan untuk membunuh mereka nanti. Tapi siapa sangka mereka juga pergi ke pavilion perdagangan. Saya menemukannya segera setelah mereka memasuki pintu. Saat itu, aku memikirkan sebuah rencana. Aku berlari ke tangga di lantai dua, mengambil eliksir perubahan wajah, dan berubah menjadi lelaki tua. Saat mereka hendak membeli jamu, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati mereka. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, saya menghabiskan banyak waktu untuk berbicara. Sepupu, saat kamu membunuh mereka dengan tanganmu sendiri, kamu harus menghadiahiku dengan baik. Ding Ming terkekeh. Beli jamu. Pemuda berkulit harimau itu tertegun dan berkata dengan heran, apakah dia seorang alkemis? Aku tidak tahu. Ding Ming menggelengkan kepalanya. Pemuda berkulit harimau itu mendengus, tidak masalah apakah mereka alkemis atau bukan. Selama aku bisa membunuh mereka dengan tanganku sendiri, itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk kakek. Kakek. Kin Fei yang bingung. Siapa orang ini? Tapi saat ini. Kata-kata Ding Ming menyelesaikan keraguan di hatinya. Niat membunuh melintas di mata Ding Ming saat dia berkata, siapapun yang berani menyentuh klan He kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pemuda berkulit macan itu mencibir dan berkata, orang ini dan Trenggiling pasti akan mati, tapi kita harus menjaga serigala ini tetap hidup. Mengapa? Ding Ming bingung. Pemuda berkulit macan itu tersenyum dan berkata, saya dengar Nona Meng menyukainya. Mari kita kirimkan nanti, Nona Meng akan senang dan pasti akan memberi kita hadiah. Ada hal seperti itu. Ding Ming bingung. Bukan itu saja, masih ada hal lain. Saat orang ini memasuki kota, dia melukai penjaga kota. Sekarang, Kapten penjaga telah memberikan perintah untuk mencari mereka di seluruh kota. Bahkan jika kita tidak membunuh mereka, cepat atau lambat mereka akan mati. Tapi dengan cara ini, aku tidak akan bisa membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Pemuda berkulit harimau itu mencibir. Ding Ming berkata, kalau begitu cepat lakukan, kalau-kalau terjadi sesuatu yang buruk. Namun sebelum suaranya menghilang, sebuah suara tenang terdengar. Kamu harus membiarkan Kapten penjaga membunuhku, karena dengan cara ini, kamu tidak akan mati sekarang. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap keduanya seperti kilat. Apa yang sedang terjadi? Ketika Ding Ming dan dua lainnya melihat ini, wajah mereka langsung dipenuhi kebingungan. Apakah kamu terkejut? Qin Fei yang bangkit dan memandang Ding Ming. Kami telah melihat identitas Anda di pavilion perdagangan. Raja Serigala dan Trenggiling juga bangkit, mata mereka berkilat keheranan. Apa? Wajah Ding Ming menjadi pucat. Terlihat jelas. Lalu kenapa mereka tidak membunuhnya di pavilion perdagangan? Jika aku membunuhmu di pavilion perdagangan, aku tidak akan bisa memancing orang di sampingmu keluar, kan? Saya, Qin Fei yang, selalu memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Qin Fei yang tersenyum. Dia bertanya-tanya apakah Ding Ming punya kaki tangan. Pada akhirnya, dia benar-benar menangkap ikan yang besar. Dia memandang pemuda berkulit harimau itu dan berkata, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi cucu Hei Yuan, kan? Pupil mata pemuda berkulit harimau itu mengerut. Tanpa perlu dia menjawab, Qin Fei yang sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Serigala bermata putih, lakukanlah. Raja Serigala langsung mengaktifkan Fury of Fury, melompat, mendarat di depan Ding Ming, dan menghancurkannya dengan cakarnya. Ah! Ceritan bergema di langit malam. Ding Ming terbang seperti meteorit di tempat, menabrak dinding di belakangnya. Bang! Sebuah lubang besar dibuat di dinding, dan pagar koridor luar hancur. Dengan suara keras, dia jatuh ke lobi di bawah. Sebuah meja makan hancur berkeping-keping. Di samping meja, ada lima anak muda sedang minum dan mengobrol. Mejanya pecah, dan anggur serta piring berceceran ke seluruh tubuh mereka. Saat itu, mereka sangat marah. Mereka tiba-tiba bangkit, menatap Ding Ming, dan menemukan bahwa dia sudah mati. Mereka segera melihat ke atas. Pada saat yang sama, para tamu di meja lain juga mengangkat kepala, wajah mereka penuh keterkejutan dan keraguan. Ketika para pelayan restoran sadar, mereka dengan marah berlari ke atas. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah mereka lelah hidup? Saat ini, sesosok keluar dari pintu, itu adalah pemuda berkulit harimau. Saat ini, wajahnya penuh kepanikan. Setelah kehabisan kamar pribadi, dia melompat turun dan mendarat di samping Ding Ming. Mati. Langsung. Matanya penuh kebencian. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari hari ini. Wolf King juga berlari keluar, membawa aura ganas yang menakjubkan, dan menukik ke arah pemuda berkulit macan tutul itu. Mengapa serigala ini terlihat sedikit familiar? Semua orang bingung. Dialah yang melukai penjaga kota. Seseorang berseru. Apa? Ini benar-benar berani muncul. Semua orang tercengang. Sepupu, aku akan membalaskan dendamu. Pemuda berkulit harimau berkata dengan suara rendah, mengangkat kepalanya dan menatap Wolf King dengan kebencian, dan melarikan diri menuju pintu. Kemana kamu mau pergi? Tapi saat ini, Qin Fei Yang dan Trenggiling tiba-tiba berhenti di luar pintu. Dia tahu pemuda berkulit harimau itu akan melarikan diri. Jadi, ketika pemuda berkulit harimau itu keluar dari pintu, dia juga melompat turun dari jendela bersama Trenggiling untuk menghentikannya di depan pintu. Itu dia. Murid semua orang menyusut. Orang inilah yang menggunakan koin emas untuk memukul dua penjaga kota. Sikapnya bahkan lebih arogan dari serigala itu. Apakah kamu harus membunuhku? Di depannya adalah Qin Fei Yang dan Trenggiling menghalangi jalan, dan di belakangnya adalah Raja Serigala yang kejam. Pemuda berkulit harimau itu terjepit di tengah dan tidak punya tempat untuk lari. Lebih-lebih lagi. Dia hanya seorang Marsial Grandmaster Bintang Tujuh dan bahkan belum mencapai Raja Perang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Qin Fei Yang? Saya selalu menjadi orang yang tidak menyinggung perasaan orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Karena kamu berasal dari suku He dan ingin membunuhku, tentu saja aku tidak akan sopan. Kata Qin Fei Yang. Begitu dia selesai. Binatang Trenggiling di bahunya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pemuda berkulit harimau itu. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Pemuda berkulit harimau itu memandang tanpa daya ke arah pengunjung di sekitarnya. Tapi tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Dan tidak ada yang mengulurkan tangan membantu. Lelucon yang luar biasa. Mereka bahkan berani menghajar para penjaga. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Tidak ada yang mau mencari pelecehan. Namun, saat ini, seorang pria parubaya kekar keluar dari aulah belakang. Pelayan Meng, tolong selamatkan aku. Pemuda berkulit harimau itu buru-buru berteriak seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Pria parubaya itu melihat pemandangan itu dan berteriak kepada Qin Fei Yang, cepat suruh kedua binatang itu berhenti. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Binatang Trenggiling itu mengerem dan berhenti, berbalik untuk melihat ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, abaikan dia. Menarik. Binatang Trenggiling itu terkekeh. Hari seperti ini terlalu menyenangkan. Ganas mungkin meledak. Ia melompat, kipertempurannya melonjak, berubah menjadi panah yang terang. Suara mendesing. Itu menembus dada pemuda berkulit harimau itu seperti kilat, meninggalkan lubang berdarah seukuran telapak tangan. Pada saat itu, darah muncrat seperti pilar. Qin Fei Yang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Pemuda berkulit macan itu meraung histeris, tubuhnya terjatuh, tergeletak di genangan darah, mati. Dibunuh lagi. Dan di depan stewart Meng. Apakah orang-orang ini memakan isi perut macan tutul? Apakah mereka tidak takut kalau keluarga Meng akan membunuh mereka? Pramugara Meng juga tercengang. Kota Rubah Putih adalah wilayah kekuasaan keluarga Mengnya. Bahkan jika orang-orang dari suku besar terdekat datang ke sini, mereka harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh keluarga Meng. Tapi manusia dan dua binatang ini tidak hanya membunuh orang di sini, tapi juga memperlakukannya seperti udara, menutup telinga terhadap kata-katanya. Itu tidak bisa dimaafkan. Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Itu adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Dia menatap dingin ke arah Kinfei Yang dan Raja Serigala, dan berteriak, kalian berdua benar-benar berani, berlututlah sekarang. Wolf King berbalik dan menatap dengan matanya yang seperti lonceng, berkata dengan nada menghina, kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang anda miliki untuk membuat Tuan Serigala berlutut? Bagus sangat bagus. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong setelah aku melumpuhkanmu. Pramugara Meng sangat marah. Dia tiba-tiba menamparkan Wolf King. Ki pertempurannya seperti pelangi, mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Astaga! Kinfei Yang mendarat di depan Raja Serigala dan berkata, saya ingin menjelaskannya kepada anda, tetapi tampaknya itu perlu. Karena anda ingin bertarung, datanglah. Apa yang bisa dilakukan keluarga Meng terhadap saya? Keluarga Meng belaka. Apakah orang ini gila? Anak muda yang mendominasi. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Segera setelah dia selesai berbicara. Ki pertempuran Stewart Meng melaju di depannya. Melihat bahwa dia akan tenggelam oleh pertempuran Ki, Kinfei Yang mengangkat tangannya dan melambai, dan cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Ki pertempuran Stewart Meng berputar di udara dan bergegas ke arahnya. Seni pertarungan macam apa ini? Semua orang terkejut. Pramugara Meng juga tercengang. Dia penuh percaya diri. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pria dan dua binatang ini, dia masih bisa melumpuhkan mereka. Namun siapa sangka perubahan mendadak seperti itu akan terjadi? Pertempuran Ki meraung dan langsung menenggelamkannya. Ceritan yang mengental segera terdengar. Pada saat yang sama, Kinfei Yang juga mundur, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lengannya semakin terkoyak. Tapi cedera ini tidak sia-sia. Serahkan sisanya padaku. Wolf King tersenyum sinis, bergegas ke depan Stewart Meng dalam beberapa langkah, dan menamparkan tubuh bagian bawahnya dengan cakar. Mengaum. Retakan. Diiringi jeritan seperti babi, bola Stewart Meng hancur dan burungnya mati. Melihat ini. Para pria di sekitarnya, serta para penjaga toko yang bergegas untuk membantu, mau tidak mau menutupi tubuh bagian bawah mereka. Selangkangan mereka dingin. Dia menghancurkan bola Stewart Meng dengan satu gerakan. 362. Wolf King menatap Stewart Meng dan berkata dengan nada menghina, kamu berani menjadi sombong hanya dengan kekuatan kecil ini. Pengurus Meng menahan rasa sakit dan berkata dengan tegas, keluarga Meng saya tidak akan melepaskanmu. Masih sombong. Wolf King tertegun, dan matanya tajam. Battle Key menyembur keluar, dan dengan sebuah cakar, ia langsung menghancurkan laut Key milik Stewart Meng. Ah! Pramugara Meng berteriak dengan sedih, wajahnya berubah, dan hatinya penuh dengan kebencian. Laut Keynya rusak. Kalau begitu biarpun dia selamat, dia hanya akan menjadi cacat di masa depan. Mereka benar-benar menantang martabat keluarga Meng dengan melakukan ini. Kerumunan di sekitarnya sedang berdiskusi. Manusia dan dua binatang ini benar-benar melanggar hukum. Wolf King tertawa dan berkata, Orang tua, apakah kamu masih sombong sekarang? Pramugara Meng meraung, kamu akan hancur berkeping-keping, dan tulangmu akan hancur menjadi abu. Keras kepala. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Wolf King tertawa jahat. Langkah pamungkas apa? Semua orang terkejut. Namun di saat berikutnya, wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Jurus pamungkas bajingan itu sebenarnya adalah genangan air kencing. Terlalu tidak tahu malu. Terlalu murah. Memprovokasi hal itu ditakdirkan menjadi sebuah tragedi. Setelah Wolf King selesai, dia mengguncang benda itu dan berteriak, Ayo, 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 teruslah sombong. Eh. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Pramugara Meng sudah meninggal. Meskipun Laut Kinya hancur, dia seharusnya tidak mati begitu cepat. Jelas sekali, itu karena air kencing Wolf King. Dia sangat marah sampai dia meninggal. Bagaimana dia mati? Aku belum menggunakan jurus pamungkasku. Raja Serigala sedikit marah. Apa? Masih ada jurus pamungkas? Mata para pengunjung di sekitarnya melebar, dan mereka segera berpencar, lari menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Mereka takut mendapat masalah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat kapten penjaga datang? Minggir. Saat ini, teriakan arogan terdengar dari luar pintu. Ada sesuatu untuk dimainkan lagi. Mata Raja Serigala berbinar. Itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan melompat ke bahu Kinfei Yang. Pada saat yang sama, dia juga merampas tas kosmos milik Steward Meng. Trenggiling berkata dengan nada meremehkan, Saudara Serigala, mengapa kamu begitu hina? Praktis kamu tidak terkalahkan. Apakah kamu ingin dipukul lagi? Wolf King menatap Trenggiling dengan sikap bermusuhan. Trenggiling menciutkan lehernya dan bertanya, Kinfei Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja kita harus bertemu mereka. Dengan itu, dia berjalan ke depan meja makan, berbalik, dan duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu, menunggu kapten penjaga masuk. Dia tidak melarikan diri. Melihat ini, para pelayan restoran tercengang. Jika itu orang lain, setelah mendengar kapten penjaga telah tiba, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Tapi orang ini hanya duduk santai di sana. Apakah dia tidak takut sama sekali? Beberapa saat kemudian, semua pengunjung kehabisan, mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya yang mengenakan kulit harimau emas masuk ke restoran di bawah pengawalan sekelompok penjaga. Totalnya ada sebelas orang. Pria besar dengan tahil alat hitam juga ada di antara kerumunan. Begitu dia melihat Kinfei Yang dan Raja Serigala, pria besar dengan tahil alat hitam menjadi marah dan berkata kepada kapten penjaga, Tuan, itu mereka. Kapten penjaga melirik Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu mengamati lobi yang berantakan. Ketika dia melihat steward Meng terbaring dalam genangan darah, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pengurus Meng meninggal? Kapten penjaga berteriak. Mereka membunuh pramu gari Meng. Sekelompok pelayan menunjuk ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya dengan marah. Apa? Datang ke wilayah keluarga Meng kami dan membunuh orang-orang keluarga Meng kami, sungguh tidak masuk akal. Kapten penjaga, cepat jatuhkan mereka. Pria besar dengan tahil alat hitam dan penjaga lainnya semuanya ganas dan suka membunuh. Kapten penjaga juga memiliki wajah muram. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat Kinfei Yang masih duduk di sana dengan santai. Kemarahan di hatinya tidak dapat ditahan. Seret dia ke atas untukku. Dia melambaikan tangannya, dan dua penjaga segera keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Kinfei Yang. Salah satunya adalah pria bertubuh besar dengan tahil alat hitam. Binatang kecil, bahkan jika Raja Surgawi turun ke dunia fanah hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dia bergumam diam-diam, dan tatapan mematikan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Begitu mereka bergegas menuju Kinfei Yang, keduanya mengulurkan tangan dan meraih Kinfei Yang. Kinfei Yang melirik keduanya dan berkata dengan ringan, saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuh saya. Keduanya sedikit terkejut. Apa? Dengan kapten penjaga di sini, kamu berani menyerang kami. Nak, kami menasihatimu, sebaiknya kamu jujur, atau tidak akan ada orang yang mengambil mayatmu nanti. Keduanya tersenyum menghina dan terus meraih Kinfei Yang. Pada saat yang sama, penjaga lainnya, serta para pelayan restoran, tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ejekan. Kinfei Yang melirik semua orang, lalu menatap pria besar dengan tahil alat hitam itu lagi, dan berkata dengan ringan, aku benar-benar tidak berani menyerangmu, tapi aku berani membunuhmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Tatapan mematikan di matanya melonjak. Dia menunjuk mereka di udara. Pedang merah Ki berubah menjadi dua kilatan petir dan menembus hati kedua pria itu. Langsung, darah terciprat ke langit. Oh! Diiringi teriakan, kedua pria itu tiba-tiba terjatuh ke tanah dan tewas. Apa? Di depan kapten penjaga, dia berani membunuh. Orang-orang yang hadir semuanya tercengang. Para pengunjung yang melarikan diri sebelumnya berkumpul di luar pintu dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka telah melihat banyak orang yang sombong. Tapi ini pertama kalinya mereka bertemu dengan pemuda sombong seperti itu. Melihat penampilannya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Meng. Kinfei yang menurunkan lengannya, menatap kapten penjaga, dan berkata sambil tersenyum tipis, sangat nyaman untuk duduk, kenapa kamu tidak duduk? Wajah kapten penjaga menjadi gelap, dan berkata, tahukah Anda apa konsekuensi dari tindakan Anda? Kinfei yang berkata, saya mendengarkan. Kota Rubah Putih adalah wilayah keluarga Meng saya. Apa yang keluarga Meng saya katakan adalah apa adanya? Perilaku Anda saat ini menantang martabat keluarga Meng saya. Kapten penjaga berteriak. Terus. Kata Kinfei yang. Terus. Kapten penjaga sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah begitu? Kinfei yang tersenyum tipis. Dia memandang kapten penjaga. Aura orang ini bahkan lebih lemah dari stewart Meng, dan dia berani menjadi sombong di depannya. Hanya karena dia berasal dari keluarga Meng, apakah dia berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuhnya? Naif sekali. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan biarkan satu pun hidup, bunuh mereka semua. Ledakan. Wolf King dan Trengiling berlari keluar dari bahunya pada waktu yang hampir bersamaan. Aura ganas meletus. Ini adalah pembantaian sepihak. Satu demi satu, para penjaga dan pelayan terjatuh. Darah mengalir di tanah, mewarnai seluruh aula menjadi merah. Mayat berserakan di tanah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Tempat ini seperti neraka asura, dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Anda, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Kapten penjaga melihat pemandangan ini, dan amarahnya memuncak, membuatnya hampir menjadi gila. Wolf King menghabisi penjaga terakhir, menoleh ke arahnya, dan terkekeh. Aku masih ingin membunuhmu, apa yang harus aku lakukan? Murid kapten penjaga mengerut, dan dia berbalik tanpa ragu-ragu dan melarikan diri keluar. Dia hanya seorang kapten. Kekuatannya hanya Battle Monarch Bintang 5. Dia berani menjadi sombong karena mendapat dukungan dari keluar gameng. Namun, manusia dan dua binatang di depannya jelas tidak membelinya. Dia harus lari. Namun, menghadapi Wolf King yang penuh dengan niat membunuh, bagaimana dia bisa melarikan diri? Wolf King berdiri dan menyusulnya dalam beberapa langkah. Dia menghancurkan kepala kapten dengan cakarnya, dan darah berceceran di tempat. Hati orang-orang yang berkumpul di luar gerbang melonjak karena gelombang keterkejutan. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan manusia dan dua binatang ini. Arogan. Arogan. Melanggar hukum. Tak satu pun dari mereka cukup. Suara mendesing. Saat ini, Kinfei yang berdiri dan berjalan menuju pintu. Semua orang mundur ke samping karena ketakutan. Setelah membunuh begitu banyak orang, dia ingin pergi begitu saja. Keluarga meng mungkin tidak akan setuju. Kinfei yang keluar dari restoran dan berjalan di sepanjang jalan menuju rumah tuan kota. Masalah dingming telah diselesaikan, dan sudah waktunya menanyakan koordinat keluarga meng. Malam di negeri terlupakan bagaikan sepotong tinta. Terlebih lagi, cuacanya lebih dingin dibandingkan siang hari. Di kedua sisi jalan, terdapat lentera-lentera besar yang digantung secara berkala, memancarkan cahaya kabur. Rumah tuan kota. Di ruang pertemuan. Seorang pria parubaya yang mengenakan mantel kulit harimau emas duduk di kursi utama. Dia adalah kepala keluarga Meng dan juga penguasa kota White Fox City. Di sampingnya, ada seorang wanita yang memakai bulu cerpelai. Kulitnya berkilau dan tembus cahaya, dan bisa pecah hanya dengan jentikan jari. Dia adalah Meng Tong. Di depan ayah dan putrinya, ada seorang pria parubaya berdiri dengan hormat. Tingginya delapan kaki dan memiliki punggung yang kuat serta pinggang yang besar. Dia seperti raksasa kecil, dipenuhi aura gagah berani. Wanita bulu cerpelai itu memandang pria gagah berani itu dan bertanya, Sudahkah Anda menyelidiki latar belakangnya? Nona, bawahan ini tidak kompeten. Bawahan ini baru mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator nakal. Tempat dia pertama kali muncul adalah hutan Gletser dekat Sukuliu. Pria kekar itu berkata dengan hormat. Hutan Gletser. Ayah dan putrinya terkejut. Saya telah mendengar reputasi buruk hutan Gletser. Dikatakan bahwa ada sejumlah besar monster alam kaisar perang di sana. Itu adalah area terlarang di area ini. Mengapa mereka muncul di sana? Meng Tong mengerutkan kening. Bawahan ini juga sangat bingung. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Meng Tong menoleh untuk melihat tuan keluarga Meng dan berkata, Ayah, saya tidak berani melakukan apapun. Saya ingin serigala itu. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Tuan keluarga Meng berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh kasih sayang. Kemudian, dia memandang pria kekar itu dan memerintahkan, Komandan, segera pergi dan tangkap mereka. Pria kekar itu berkata, Saya dengar kapten tim utama sudah pergi mencari mereka. Dia mungkin akan segera membawa mereka ke sini. Tidak. Anak ini berani pergi ke hutan Gletser, kekuatannya pasti tidak sederhana. Lebih baik kamu pergi ke sana secara pribadi. Kata tuan keluarga Meng. Meng Tong menambahkan, Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Bawahan ini mengerti. Pria kekar itu membungkuh dan menjawab, lalu berbalik dan pergi. Tapi saat ini, seorang penjaga buru-buru berlari masuk dan berkata, Patriark, Nona, Komandan, Kinfei yang ada di sini. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Patriark. Mereka bertiga tiba-tiba berdiri. Meng Tong berkata, Di mana dia? Penjaga itu berkata, Tepat di luar gerbang. Meng Tong sangat gembira dan buru-buru berkata, Bahwa dia segera. Iya. Penjaga itu berdiri, berbalik, dan berlari keluar. Tunggu. Pria kekar itu menghentikannya dan bertanya, Apakah Anda melihat kapten tim utama? Tidak. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Pria kekar itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Pergi. 363. Tidak lama kemudian, Kinfei yang mengikuti di belakang penjaga dan berjalan ke ruang pertemuan. Pria kekar dan tuan keluarga Meng segera menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Tatapan Meng Tong langsung tertuju pada Raja Serigala yang berada di bahu Kinfei yang. Kamu boleh pergi. Mata pria kekar itu bersinar, dan dia melambaikan tangannya ke arah penjaga. Penjaga itu membungkuk dan pergi. Pria kekar itu berkata, Kinfei yang, beritahu komandan ini, di mana kapten tim utama sekarang. Mati. Kata Kinfei yang. Apa? Tubuh lelaki kekar itu bergetar. Meng Tong dan tuan keluarga Meng juga mengerutkan kening. Pria kekar itu bertanya, bagaimana dia mati. Wolf King berkata, apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja kami membunuhnya. Tuan keluarga Meng sangat marah dan berteriak, apakah kamu tidak takut mati? Beraninya kamu membunuh orang-orang dari keluarga Meng saya. Kinfei yang berkata dengan acu-ta'acu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak takut mati, tapi siapa yang menyuruh mereka mati? Kamu benar-benar sombong. Tuan keluarga Meng membanting meja di depannya, dan meja itu hancur. Tuan keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat ini, penjaga lain berlari masuk dengan cemas. Tapi ketika dia melihat Kinfei yang di sini, dia terkejut. Tuan keluarga Meng mengerutkan kening, ada apa? Bawahan ini baru saja menerima beritanya. Kapten tim utama, manajer restoran Meng, sepuluh penjaga, dan lebih dari selusin pelayan semuanya tewas. Kata penjaga itu, manajer Meng juga meninggal. Tuan keluarga Meng tercengang, dan berkata dengan marah, katakan padaku, siapa yang melakukannya? Penjaga itu menunjuk ke arah Kinfei yang dan berkata, itu mereka. Berengsek. Tuan keluarga Meng sangat marah. Wajah Meng Tong juga tertutup es. Dia memandang Kinfei yang dan berkata dengan dingin, kamu memprovokasi saya. Wolf King berkata dengan nada menghina, nona Meng kecil, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mengapa kita tidak bisa menyentuh keluarga kecil Meng? Keluarga Meng yang kecil. Meng Tong segera melompat seolah ekornya telah diinjak. Dia berkata dengan tegas, ayah, cepat bunuh mereka. Kinfei yang memandangnya dengan jijik dan berkata, Tuan keluarga Meng, saya tidak datang ke kota rubah putih untuk bermusuhan dengan keluarga Meng Anda. Tuan keluarga Meng berkata dengan suara yang dalam, apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Ini memang tidak ada artinya. Kalau begitu aku akan berterus terang. Beri aku koordinat suku matahari ungu atau kota guntur langit, dan aku akan segera meninggalkan kota rubah putih. Kata Kinfei yang. Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Pria kekar itu bertanya, mengapa Anda menginginkan koordinat suku matahari ungu dan kolam guntur langit? Kinfei yang berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Haha. Kamu sekarang berada di rumah Tuan Kota. Apakah kamu bisa keluar hidup-hidup atau tidak tergantung pada keinginan kami? Jadi, sebaiknya kamu jujur dan menjawab apapun yang aku minta. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak dengan suara seram. Kalau begitu aku minta maaf. Aku takut pada segalanya, tapi aku tidak takut pada ancaman. Tapi aku tidak tahu apakah kamu takut atau tidak. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Mereka bertiga mengerutkan kening. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, membunuh para alkemis di daerah ini akan menyebabkan kemarahan publik. Bagaimana Anda tahu? Meng Tong terkejut. Wajah pria kekar itu berubah. Dia segera menatap Meng Tong dan berteriak, Nona muda, jangan bicara omong kosong. Setelah dimarahi oleh pria kekar itu, Meng Tong tiba-tiba tersadar dan mengutup dalam hatinya. Kenapa dia begitu bodoh? Dengan menanyakan pertanyaan ini, bukankah itu setara dengan mengakui bahwa ada hal yang terselubung? Jangan sembunyikan itu. Aku tidak bisa diganggu dengan urusanmu yang tercelah. Selama kamu memberiku koordinatnya, aku akan berpura-pura belum pernah ke White Fox City. Kata Qin Fei Yang. Apakah kami terlihat seperti orang bodoh bagimu? Saya pikir Anda berbakat dan ingin menyisihkan hidup Anda untuk melayani keluarga Meng. Tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan selain membungkamu. Komandan, lakukanlah. Teriak Tuan keluarga Meng. Ledakan. Tubuh pria kekar itu bergetar dan auranya meledak. Dia adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Pergilah ke neraka, bajingan kecil. Sambil meraung, tangannya yang besar seperti kipas menamparkan kepala Qin Fei Yang dengan angin astral yang menakjubkan. Kamu akan membayar untuk ini. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia mengaktifkan return formula dan menamparkan dengan telapak tangannya tanpa mengelak. Bang. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan keduanya mundur pada saat bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Tuan keluarga Meng dan Meng Tong tercengang. Komandan penjaga adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Aura Qin Fei Yang hanyalah aura Raja Pertempuran Bintang Empat. Bagaimana dia bisa memblokir serangan telapak tangan berkekuatan penuh dari komandan penjaga. Selanjutnya, keduanya berimbang. Alasannya karena kedua lengan mereka terkoyak. Komandan penjaga adalah yang paling terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan telapak tangannya dipantulkan kembali sepenuhnya. Dengan kata lain, pihak lain tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya meminjam kekuatan serangannya. Teknik pertarungan macam apa itu? Apakah ada teknik pertarungan seperti itu di dunia? Saya ingin mencoba lagi. Dia menginjak tanah, menghentikan tubuhnya, dan bergegas menuju Qin Fei Yang lagi. Mata Qin Fei Yang berkilat tajam, dan dia juga bergegas ke depan. Keduanya mengangkat tangan lainnya secara bersamaan dan saling menamparkan. Situasi sebelumnya muncul kembali. Benar saja, dia meminjam kekuatan serangannya. Hati pria kekar itu bergetar. Tapi kemudian, ada cibiran di wajahnya, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, keluarga Meng saya memiliki alkemis. Kami memiliki pil penyembuh sebanyak yang kami inginkan. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dan melambaikannya di depan Qin Fei Yang seolah-olah dia sedang pamer. Lalu, dia melemparkannya ke mulutnya. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Wolf King dan Trengiling juga saling berpandangan. Bagaimana dia bisa memamerkan pil penyembuhan biasa di depan seorang alkemis kelas atas? Apakah kepala orang ini ditendang oleh seekor keledai? Lelucon yang luar biasa. Namun, Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan pil penyembuh dengan dua urat dan melemparkannya ke mulutnya dengan kecepatan kilat. Itu sangat cepat bahkan tuan keluarga Meng tidak bisa melihatnya. Luka di kedua lengannya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan keluarga Meng dan dua lainnya masih bertanya-tanya jenis pil apa yang diminum Qin Fei Yang. Namun ketika mereka melihat situasinya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Pil macam apa yang dia minum? Bagaimana kecepatan pemulihannya bisa begitu cepat? Dentang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Chang Sui muncul begitu saja. Dia meraihnya di tangannya dan menerkam komandan penjaga. Inilah keunggulan pil penyembuhan berkualitas tinggi. Kecepatan pemulihannya lebih cepat dari komandan pengawal. Dia bisa memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melakukan serangan balik sebelum komandan penjaga bisa bergerak. Melihat ini, komandan penjaga secara naluriah mundur selangkah dengan sedikit kepanikan di matanya. Tapi kemudian, wajahnya berubah. Dia adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Bagaimana dia bisa takut pada Raja Pertempuran Bintang Empat? Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mundur, apalagi takut. Tuan keluarga, jangan bergerak. Bunuh. Tanpa menoleh, dia menggeram pada patriar keluarga Meng, dan bayangan binatang putih muncul di belakangnya. Itu adalah kerag gunung salju. Ia memiliki dua kepala dan empat mata seukuran lonceng yang berkedip-kedip dengan cahaya ganas yang menakutkan. Begitu jiwa pertempuran muncul, ia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dengan aura ganas yang sangat menakutkan, ia menerkam Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang menutup mata terhadap hal ini. Beraninya kamu mengaktifkan jiwa pertempuranmu di depanku. Apakah kamu mencari masalah? Raja Serigala terkekeh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan bayangan binatang emas muncul dari udara tipis. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruang konferensi runtuh. Jiwa pertempuran dari komandan penjaga langsung ditelan oleh bayangan binatang emas. Pada saat yang sama, aura pembunuh Qin Fei Yang sangat mengerikan. Dia menusuk perut bagian bawah komandan pengawal. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ruang konferensi dibangun dengan sejenis batu batah hitam. Untuk sesaat, kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, menghancurkan lubang yang dalam di tanah, dan suara gemuruh yang keras terdengar. Debu memenuhi udara, dan tidak ada yang terlihat. Dan di tengah suara keras itu, terdengar jeritan menyakitkan yang bergema tanpa henti. Itu adalah teriakan komandan pengawal. Mendengar teriakan itu, ekspresi tuan keluarga Meng tiba-tiba berubah. Dia melindungi Meng Tong di sisinya dan terus menyerang, menghancurkan batu batah yang jatuh satu demi satu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menemukan komandan penjaga. Namun, pada saat ini, komandan penjaga telah hancur tak bisa dikenali lagi oleh batu batah yang berjatuhan. Bahkan tubuhnya hendak berubah menjadi tumpukan lumpur. Napas dan detak jantungnya juga terhenti. Dia sudah mati. Bajingan sialan. Tuan keluarga Meng sangat marah. Aura kaisar perang meletus. Pertempuran Ki seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah. Aula yang runtuh langsung menjadi abu. Mengikuti dengan cermat. Dengan lambayan tangannya, hembusan angin bertiup, dan debu serta asap yang mengepul membumbung ke langit. Tempat ini tiba-tiba menjadi jelas. Namun, tidak ada jejak Kinfei yang Tuan keluarga Meng mengamati sekelilingnya, tetapi bahkan tidak melihat hantu. Dia segera meraung, bajingan kecil, keluar dari sini. Apa yang sedang terjadi? Aula Dewan Besar benar-benar runtuh. Mungkinkah itu mahakarya Kinfei yang lagi? Ketika para penjaga mendengar berita itu, mereka berlari dari segala arah, wajah mereka penuh keterkejutan dan kebingungan. Meng Tong memandang para penjaga dan bertanya, apakah Anda melihat Kinfei yang? Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Bajingan. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Wajah ayah dan anak perempuan itu muram seperti air. Dia tidak hanya membunuh komandan penjaga, tapi dia juga merobohkan Aula Dewan Besar. Bagi keluarga Meng, Meng, ini hanyalah penghinaan besar. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menemukannya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Teriak Tuan keluarga Meng, niat membunuhnya melonjak ke langit. Ya. Ayo pergi. Tubuh dan pikiran para penjaga bergetar ketika mereka segera mulai mencari. Di dalam kastil, Trenggiling bertanya, Kinfei yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Meng sangat marah. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan koordinatnya. Apa yang Anda takutkan? Ayo cari kesempatan untuk keluar dan membunuh semua kaki tangan keluarga Meng. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Saya tidak takut. Saya khawatir saya tidak bisa mendapatkan koordinatnya. Saudara Wolf, Anda harus tahu bahwa Kinfei yang hanya punya waktu lima tahun. Jika kita tidak kembali dalam lima tahun, racun kemarahan hitam akan beraksi. Pada saat itu, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Kata Trenggiling. Trenggiling itu benar. Meski lima tahun adalah waktu yang lama, jika kita tidak memiliki koordinatnya, kita tidak akan bisa mencapai suku matahari ungu atau kota guntur langit, apalagi menemukan api guntur surgawi. Fatso, yang sedang mengatur taskian kun, menyelah. 364. Kinfei yang merenung sejenak dan tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Bos, jangan terlalu santai. Jika kamu benar-benar mati, siapa yang akan diikuti oleh Tuan Gemuk di masa depan? Tuan Gemuk masih ingin menjadi Jenderal Kekaisaran-Kekaisaran Kin besar. Kata Fatso. Jenderal Kekaisaran. Trenggiling melebarkan matanya dan berkata dengan heran, Kinfei yang, apakah kamu dari ibu kota Kekaisaran? Wolf King memandangnya dengan tidak ramah dan berkata, pengikut kecil, jika kamu ingin hidup, kamu harus memahami satu hal. Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Itu benar. Semakin banyak kamu tahu, semakin buruk jadinya bagimu. Fatso juga menyadari bahwa dia telah membiarkannya lolos. Trenggiling mengecilkan lehernya, tetapi matanya dipenuhi pikiran. Kinfei yang memutar matanya ke arah Fatso dan berkata dengan tidak senang, jika saya tidak membiarkan Anda menjadi Jenderal Kekaisaran, apakah Anda ingin saya mati? Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah saudara. Jika ada yang ingin membunuhmu, mereka harus melangkahi mayat Tuan Gemuk terlebih dahulu. Si gendut menepuk dadanya, tampak seolah dia siap mempertaruhkan nyawanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Cukup. Kinfei yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, ayo kita mengasingkan diri sebentar. Apa? Kamu masih mengasingkan diri? Fatso, Wolfking, dan Trenggiling semua memandangnya dengan tidak percaya. Orang ini, apakah dia benar-benar tidak khawatir sama sekali? Bahkan Luhong membuka matanya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya yang cerah. Meski kita tidak bisa mendapatkan koordinatnya di sini, kita masih bisa pergi ke daerah lain. Tanah terlupakan begitu besar. Saya tidak percaya hanya keluarga Meng yang mengetahui koordinat suku Matahari Ungu dan kota Guntur Langit. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Melihat Fatso dan yang lainnya masih ingin mengatakan sesuatu, dia melambaikan tangannya dan berkata, hentikan omong kosong itu. Pergilah mengasingkan diri. Kemudian, dia berjalan ke kotak besi dan mulai menggambar pukulan keempat dari formula pertempuran. Meskipun dia telah memenangkan beberapa pertarungan terakhir, dia masih merasa itu sangat berat. Hal ini terutama terjadi ketika dia bertarung dengan Raja Pertempuran Bintang 9. Setiap kali dia bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia harus segera menerobos wilayah kecil lainnya. Ketika dia menerobos ke ranah Raja Pertempuran Bintang 5, dia akan mampu menghancurkan Raja Pertempuran Bintang 9 dengan kekuatan seni karakter kembali. Dia bahkan mungkin bisa melawan Kaisar Tempur Bintang 1. Melihat ini, Wolf King dan Fatso tidak mengatakan apapun lagi. Wolf King mengeluarkan pil pertempuran kitingkat tertinggi dan mulai menyempurnakannya. Fatso pun terus memeriksa tas kosmos. Trengiling memandang dengan iri. Ia dengan penuh semangat mendekati Fatso. Sebelum ia dapat berbicara, Fatso berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan Gemuk sangat sibuk. Pergilah. Tubuh Trengiling menjadi kaku dan mundur dengan kesal. Ia memutar matanya dan mendekati Wolf King. Saudara Wolf, lihat. Tidak peduli apa, Raja ini tetaplah adikmu. Jika ada manfaatnya, bukankah kamu harus memikirkan Raja ini? Kamu pasti punya banyak pil pertempuran Ki. Bisakah kamu memberikannya pada Raja ini? Ia mengjilat wajahnya dan tersenyum patuh. Wolf King melihatnya sekilas dan berkata, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu terlihat seperti adik kecil? Trengiling menganggup berulang kali dan berkata, ya, ya, ya. Raja ini dulu salah. Raja ini pasti akan mendengarkanmu di masa depan. Siapa yang akan mempercayaimu? Raja Serigala mendengus dingin. Trengiling bersumpah, Saudara Serigala, kamu harus percaya pada Raja ini. Raja ini selalu menepati janjinya. Saya tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya. Cek. Mata Wolf King dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, dia juga mengeluarkan setumpuk Pilbethelki dari kosmos bak di lehernya. Ambillah. Lagi pula, kamu mengikuti kami sekarang. Aku tidak ingin kamu menyeret kami ke bawah. Kata Raja Serigala. Terima kasih, Saudara Serigala. Saudara Wolf, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Trengiling memandang Pilbethelki dengan mata berbinar. Di luar, seluruh kota rubah putih berada dalam kekacauan. Semua penjaga rumah tuan kota dikirim untuk mencarikan Feiyang di seluruh kota. Gerbang kota dan tembok kota juga ditutup seluruhnya. Mereka hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada satu bayangan pun yang terlihat, apalagi seseorang. Apakah dia menghilang begitu saja? Itu tidak mungkin. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Belakangan, tuan keluarga Meng bahkan mengeluarkan hadiah. Siapapun yang melaporkan akan diberi hadiah 1 juta koin emas. Jika mereka dapat menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke istana tuan kota, mereka tidak hanya akan diberi hadiah 10 juta koin emas, tetapi mereka juga akan diberi hadiah pil kaca api merah. Begitu hadiahnya diberikan, semua orang di kota menjadi gila. Mereka pergi dari rumah ke rumah untuk mencari Kin Feiyang. Sebulan kemudian, seorang pria kekar yang mengenakan kulit harimau hitam bergegas kembali dari luar kota, tampak lelah berpergian. Dia segera menemukan tuan keluarga Meng. Di aula, tuan keluarga Meng memandang pria kekar itu dan bertanya, bagaimana, apakah kamu sudah mengetahuinya? Iya. Saya sudah bertanya kepada orang-orang dari suku keluarga He. Mereka mengatakan bahwa Kin Feiyang memiliki kemampuan yang memungkinkan dia menghilang dan muncul kembali secara tiba-tiba. Karena kemampuan inilah suku keluarga He hanya bisa melihatnya melakukan kejahatan. Tapi konon dia tidak bisa bergerak saat dia menghilang. Kata pria kekar itu. Apa maksudmu? Tuan keluarga Meng mengerutkan kening. Pria kekar itu berkata, artinya dia selama ini tinggal di tempat dia menghilang. Tuan keluarga Meng terkejut. Dia tinggal di tempat dia menghilang, tapi tidak ada yang bisa melihat atau merasakan auranya. Bagaimana bisa ada hal aneh di dunia ini? Tuan keluarga, dimanapun dia bersembunyi, setidaknya kita tahu bahwa dia masih di aula dewan besar. Pria kekar itu berkata dengan cahaya dingin di matanya. Itu benar. Selama dia masih di aula dewan besar, dia tidak bisa melarikan diri. Bawalah anak buahmu dan segera kelilingi aula dewan besar. Jangan biarkan seekor lalat pun pergi. Selama kamu bisa menangkap mereka, kamu akan menjadi komandan penjaga di masa depan. Kata Tuan keluarga Meng. Terima kasih, Tuan keluarga. Bawahan ini pasti akan menangkap mereka dan memenuhi harapan tinggi Tuan keluarga. Pria kekar itu sangat gembira. Dia membungkuk dan berterima kasih kepada Tuan keluarga Meng sebelum berbalik dan pergi dengan cepat. Aula dewan besar yang runtuh telah dibangun kembali. Pria kekar itu berlari bersama sekelompok penjaga. Jumlahnya 50 hingga 60. Pria kekar itu melirik ke aula dewan besar, melambaikan tangannya, dan berteriak, cepat kelilingi aula dewan besar. Jangan biarkan mereka kabur. Iya. Sekelompok penjaga merespons. Beberapa orang mengepung aula dewan besar. Beberapa orang memasuki aula dewan besar. Singkatnya, ada orang-orang baik di dalam maupun di luar. Seorang penjaga pendek mendatangi pria kekar itu dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Saudara Meng Cheng, selamat. Tolong jaga saya di masa depan. Meng Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Masih terlalu dini untuk memberi selamat padaku. Mari kita tangkap Qin Fei yang dulu. Dengan broter Meng Cheng yang mengambil tindakan secara pribadi, bukankah itu mudah? Benarkan, semuanya. Penjaga pendek itu berteriak. Iya. Penjaga lainnya merespons dengan keras dengan ekspresi mengjilat di wajah mereka. Baiklah baiklah. Seriuslah. Saat aku benar-benar menjadi komandan, aku pasti tidak akan melupakan saudara-saudaraku. Meng Cheng caklet. Menurutnya, posisi Panglima sudah ditetapkan. Tidak mungkin dia bisa lari darinya. Ah. Tapi saat ini, ceritan menyakitkan tiba-tiba terdengar di Aula Dewan Besar. Apa yang telah terjadi? Ayo masuk dan lihat. Ekspresi Meng Cheng berubah saat dia bergegas menuju Aula Dewan Besar. Para penjaga juga mengikuti. Namun, begitu mereka sampai di pintu Aula Dewan Besar, mereka berhenti serentak dan melihat ke dalam dengan ngeri. Mereka melihat seekor serigala setinggi lebih dari 7 meter dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya. Itu seperti mesin pembunuh yang dengan gila-gilaan membantai para penjaga di Aula Dewan Besar. Bulunya yang seputih salju telah diwarnai merah darah. Itu adalah Raja Serigala. Sejak kemarin, ia telah menembus alam Raja Pertempuran Bintang 5. Bosan mendengar keributan di luar dan menjadi heboh. Ia meminta Kinfei Yang untuk mengirimkannya keluar dari kastil. Dengan budidaya Raja Pertempuran Bintang 5 dan seni pertarungan yang unggul, berserker sfuri, kini ia memiliki kekuatan tempur Raja Pertempuran Bintang 8. Yang terkuat dari para penjaga ini hanyalah Raja Pertempuran Bintang 5. Kebanyakan dari mereka adalah Battle King Bintang 3 dan Bintang 4. Meskipun beberapa dari mereka memiliki seni pertarungan, pada dasarnya mereka adalah seni pertarungan yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Wolf King? Membunuh mereka semudah memotong sayuran. Kekuatan yang sangat menakutkan. Para penjaga di luar Aula Dewan Besar memperlihatkan ekspresi ngeri di mata mereka. Jumlah kita banyak sekali. Apa yang kita takutkan? Cepat dan beritahu Patriark. Kalian semua, ikuti aku masuk dan hentikan. Selama kita menangkapnya, Kinfei yang pasti tidak akan bisa melarikan diri. Teriak Meng Cheng. Penjaga pendek itu segera berbalik dan lari. Ikuti aku. Meng Cheng meraung dan memimpin dengan bergegas ke Aula Dewan Besar. Aura pertempuran melonjak. Dia menggunakan seni pertarungannya dan menyerang Wolf King. Dia adalah Raja Pertempuran Bintang 7. Dengan seni bertarungnya yang lebih rendah, kekuatannya sebanding dengan Wolf King. Namun, Naluri bertarungnya tidak sebaik Wolf King. Terlebih lagi, di alam yang sama, binatang lebih kuat dari manusia. Ini karena tubuh binatang secara alami kuat dan bertenaga. Namun hal ini tidak bisa digeneralisasikan. Tubuh fisik beberapa orang tidak lebih buruk dari binatang buas setelah ditempa. Namun, jumlah tersebut merupakan minoritas. Meng Cheng jelas bukan orang seperti itu. Setelah beberapa putaran, dia terkena cakar Wolf King di bagian bawah tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa akibat bolanya hancur hampir membuatnya pingsan. Raja Serigala memanfaatkan kesempatan itu dan mematahkan tenggorokannya dalam satu gigitan. Melihat hal tersebut, para penjaga lainnya tidak lagi memiliki keberanian untuk terus bertarung. Mereka mulai melarikan diri. Wolf King sepertinya dirasuki oleh dewa kematian. Dia membunuh satu orang dengan setiap langkah yang diambilnya. Darah ada di mana-mana saat dia berusaha keluar dari Aula Utama. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Semua penjaga jatuh ke tanah dan darah mereka mengalir seperti sungai. Aduh! Setelah membunuh, ia melirik mayat di tanah dan melolong ke langit. Suara mendesing. Qin Fei yang muncul begitu saja dan datang ke Aula Utama. Dia membawa Wolf King ke kastil. Ria dan Serigala itu menghilang dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Kepala keluarga Meng tiba dengan pengawal pendek dan mendarat di luar Aula Utama. Melihat pemandangan berdarah di sekitarnya, penjaga pendek itu lumpuh di tempat. Wajahnya pucat. Genangan air mengalir keluar dari bawah selangkangannya. Bau urin meresap ke udara. Retakan. Mata Tuan keluarga Meng memerah. Sepuluh jarinya terkepal erat. Ini semua adalah murid elit keluarga Meng. Namun, dalam waktu singkat, semuanya telah mati. Tak termaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Binatang kecil, jika kamu punya nyali, keluarlah dan lawan aku dengan adil. Dia meraung ke langit, amarahnya membumbung ke langit. Namun, tidak ada yang menanggapinya sama sekali. Segera panggil seseorang dan kubur mayatnya. Mulai sekarang, saya pribadi akan menjaga tempat ini dan menunggu mereka keluar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Patriar keluarga Meng menarik nafas dalam-dalam dan menginstruksikan penjaga pendek itu. Kemudian, dia melangkah ke ruang konferensi. Namun, dia tidak tahu bahwa Kinfei yang telah meninggalkan Aula Utama. 365 Di dalam kastil, dengan tuan keluarga Meng mengawasi Aula Pertemuan, Raja Serigala yang gelisah hanya bisa terus berkultivasi. Racun Iblis Hitam Kinfei yang juga beraksi lagi. Rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dari hatinya hampir membuatnya pingsan. Untungnya, dia menghitung waktunya dan bersiap, jadi dia mengambil cairan transparan tepat waktu. Lima hari kemudian, ledakan. Lengannya gemetar, dan pada saat yang sama, auranya meletus. Ranah budidayanya seperti letusan gunung berapi, naik ke Battle King bintang 5. Wolf King membuka matanya dan bertanya, apakah kamu sudah selesai menyalin? Iya. Kinfei yang mengangguk. Ukulan keempat dari battle formula itu seperti bintang, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Wolf King mendesak, kalau begitu cepat dan sempurnakan pil naga kuning Jiuku. Selama mereka meminum pil naga kuning Jiuku, budidaya mereka akan melonjak. Tidak, level nether devil flame tidak cukup tinggi untuk menyempurnakan pil naga kuning Jiuku dengan dua pola. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Pil naga kuning Jiuku sama dengan pil kaca berwarna api merah. Setiap orang hanya bisa meminumnya sekali dalam hidupnya. Pil naga kuning Jiuku dengan satu pola hanya bisa menembus wilayah kecil. Jadi, jika mereka meminum pil naga kuning Jiuku sekarang, kesempatan ini akan sia-sia. Wolf King berkata, lalu kapan kita harus kembali ke kuil suci? Tidak perlu menunggu sampai saat itu tiba. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tidak dibutuhkan. Wolf King tertegun dan bertanya dengan heran, apa maksudmu? Ledakan. Saat ini, Fatso juga berhasil menembus Battle King bintang tiga. Dia membuka matanya dan terkekeh, Saudara Serigala, kenapa kamu begitu bodoh? Pikirkan baik-baik, kenapa kita datang ke negeri terlupakan kali ini? Wolf King berkata dengan marah, omong kosong, tentu saja ini untuk api guntur surgawi. Begitu dia selesai berbicara, Raja Serigala tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum sinis, Saudaraku mengerti, kamu ingin menggunakan api guntur surgawi untuk menyempurnakan pil naga kuning Jiuku. Ya, api alkimia olah suci baru berada di kelas tiga, tapi bos bisa memurnikan pil dengan dua pembuluh darah alkimia. Api guntur surgawi adalah api pil kelas enam. Siapa tahu, api itu mungkin mampu memurnikan tiga, empat, atau bahkan lima pembuluh darah pil. Kekuatan pil naga kuning sembilan lagu secara alami akan meningkat secara eksponensial. Jadi tidak perlu terburu-buru, kata Fatso. Itu benar. Wolf King menganggup berulang kali. Pil sembilan melodi naga kuning dengan dua urat pil dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak dua alam kecil. Belum lagi tiga, empat, atau lima. Dia merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Trenggiling memandang mereka dengan bingung dan bertanya, Itu, bisakah Anda menjelaskan kepada raja ini apa itu pil naga kuning sembilan nada? Wolf King tersenyum misterius dan berkata, Ini adalah pil ajaib yang akan membuatmu tercengang. Tidak bisakah kamu menjelaskannya? Trenggiling tidak berdaya. Fatso berkata dengan nada menghina, Kau bukan salah satu dari kami. Mengapa kami harus memberitahumu? Hei, 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 kamu tidak boleh mengatakan itu. Iya, raja ini mengakui bahwa masih ada celah di antara kita. Tapi sekarang, setidaknya kita seperti belalang yang berada di situasi yang sama. Tidak bisakah kita lebih percaya satu sama lain? Trenggiling berkata dengan tidak senang. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Fatso dan Wolf King memandangnya dengan jijik pada saat yang bersamaan. Tidak mudah untuk berintegrasi ke dalam tim kecil ini. Jika Trenggiling tidak menunjukkan ketulusan, mungkin hal itu tidak mungkin terjadi seumur hidup. Belum lagi mendapat manfaat dari Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik Trenggiling dan bertanya, Fatso, apakah kamu sudah memilah tas Kiangun itu? Iya. Fatso mengangguk. Wolf King berkata, Harta apa yang ada di sana? Tidak ada harta karun, hanya banyak tanaman obat dan koin emas. Jangan bicara tentang ramuan obat lainnya. Ada ramuan obat untuk pil potensial, pil naga kuning sembilan nada, dan pil kaca berwarna api merah. Totalnya ada lebih dari 1 miliar koin emas. Ada juga banyak senjata dan pil, tapi nilainya tidak tinggi. Kata Fatso. Wolf King berkata, Tidak ada seni bertarung. Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya. Mata Wolf King tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Qin Fei Yang berkata, Jalan masih panjang. Kita perlahan bisa memikirkan cara untuk menciptakan seni pertempuran di masa depan. Yang paling penting sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Fatso berkata, Bos, karena bakatmu sangat bagus, kenapa kamu tidak membuat beberapa seni pertarungan sendiri? Membuat. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum masam, membuat seni pertempuran membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Saya pernah mendengar bahwa beberapa orang tidak dapat menciptakan seni pertempuran bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan susah payah. Tetapi beberapa orang tiba-tiba memahami seni pertempuran. Singkatnya, menciptakan battle art tidak bisa dipaksakan. Itu semua tergantung keberuntungan. Kata Qin Fei Yang. Fatso dan Wolf King saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa menciptakan seni pertempuran akan begitu sulit. Oke, kalian terus berkultivasi. Aku akan keluar dan menemui kepala keluarga Meng. Pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama. Di luar aula dewan besar. Siapa ini? Kemunculan Qin Fei Yang segera membuat khawatir para penjaga di depan aula. Itu kamu. Kepala keluarga, Qin Fei Yang telah muncul. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, wajah beberapa penjaga berubah dan berteriak keras. Suara mendesing. Saat berikutnya. Kepala keluarga Meng bergegas keluar dari aula. Kamu akhirnya mau keluar. Beri aku hidupmu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Tunggu. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berteriak. Namun. Tuan keluarga Meng tidak mendengarkannya. Ki pertempurannya melonjak dan dia dengan marah meninju ke arah Qin Fei Yang. Kalau begitu aku akan mencoba melihat apakah teknik pengembalian saat ini dapat bersaing dengan kaisar perang. Mata Qin Fei Yang bersinar terang. Dia mengangkat tangannya yang besar, dan cahaya kemasan muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap. Tinju dan telapak tangan bertemu. Ledakan. Langsung. Gelombang udara yang menakutkan, dengan keduanya sebagai pusatnya, meluncur ke segala arah. Para penjaga di sekitarnya semuanya terpesona dan darah muncrat dari mulut mereka. Pada saat yang sama. Diiringi rentetan suara keras, tanah dalam radius ratusan meter langsung rata dengan tanah. Olah dewan besar juga runtuh lagi. Engah. Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat dan darah terus muncrat dari mulutnya. Dia terbang seperti meteorit. Lengannya hancur di tempat. Di sisi lain, Tuan keluar gameng. Meskipun dia juga terdorong ke belakang oleh teknik pengembalian, cedera di lengannya tidak terlalu serius. Hanya saja kulit dan dagingnya pecah-pecah. Tentu saja. Tidak peduli betapa menantangnya teknik pengembalian, dalam menghadapi kekuatan tempur yang luar biasa, teknik itu tidak dapat mengalahkan yang kuat. Namun meski begitu, kekuatan teknik pengembalian membuat Qin Fei Yang sangat puas. Karena, ada kesenjangan besar antara Kaisar Tempur dan Raja Tempur. Kesenjangan ini merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Sangat sulit untuk menerobos. Tapi dari situasi saat ini, meskipun dia tidak bisa menang, dia tidak akan langsung terbunuh ketika menghadapi Kaisar Tempur Bintang 1 di masa depan. Dalam sekejap mata, disertai dengan ledakan, Qin Fei Yang seperti meteorit, menghantam tanah puluhan meter jauhnya, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Tubuhnya tampak hancur. Desir. Tuan keluarga Meng menuki ke bawah dan mendarat di atas lubang yang dalam. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, ucapkan dengan cepat. Kata-kata terakhir. Qin Fei Yang memanjat dalam keadaan menyesal dan terus muntah darah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Masih tidak ada rasa takut di matanya. Dia berkata dengan acu-tau-acu, kamu seharusnya tahu betul bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Tuan keluarga Meng menjadi gelap. Itu benar. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Tetapi jika dia tidak membunuh orang ini, kebencian di hatinya tidak akan hilang. Aku akan mengatakannya lagi. Beri aku koordinatnya dan aku akan segera pergi. Kalau tidak, aku akan bertarung sampai mati dengan keluarga Meng. Sekarang kamu tahu kemampuanku. Jika aku benar-benar melakukan itu, pada akhirnya kamulah yang akan menderita. Kata Qin Fei Yang. Beraninya kamu mengancamku. Mata Tuan keluarga Meng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang besar. Betelki melonjak, dan tangan emas besar muncul entah dari mana. Mati. Mengikuti aumannya, tangan emas besar itu membawa aura ganas yang menakjubkan dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Kamu yang memintanya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Qin Fei Yang juga marah dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Tangan emas besar itu jatuh, dan tanah bergetar hebat. Retakan menyebar ke segala arah. Berengsek. Kepala keluarga Meng sangat marah. Di mana bajingan kecil ini bersembunyi. Bahkan Raja Tempur pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat keluarga Meng akan menjadi lelucon. Di dalam kastil, Qin Fei Yang meminum pil generasi. Kemudian, tekniknya yang hancur mulai beregenerasi secara perlahan. Qin Xi kecil, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja mereka semua. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang ganas. Biarkan aku memikirkannya dulu. Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Sesaat kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Langkah pertama adalah mencari tahu lokasi gudang trading pavilion. Langkah kedua adalah menjarah gudang. Jangan tinggalkan sehelai rambut pun. Langkah ketiga adalah membunuh keluarga Meng dan langsung meninggalkan kota rubah putih setelah itu. Tapi ingat, jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Kata Qin Fei Yang. Bagus, bagus, bagus. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Serigala Raja berteriak dengan penuh semangat. Fatso juga bersemangat. Adapun Trenggiling juga sangat ingin mencobanya. Wolf King tiba-tiba berkata, gudang bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Apakah Anda punya ide bagus? Ya, ayo kita cari Meng Tong. Kata Qin Fei Yang. Ide bagus. Mata Raja Serigala berbinar. Meng Tong adalah mutiara dari keluarga Meng. Selama dia memimpin, kita pasti bisa menyelinap masuk. Jangan biarkan dia yang memimpin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Raja Serigala bingung. Apa maksudmu? Fatso berkata, Bos, maksudmu membiarkan seseorang menggantikan Meng Tong? Wolf King berkata dengan marah, tidak bisakah kamu menjelaskan semuanya sekaligus. Pikirkan tentang itu. Jika Meng Tong memimpin, bahkan jika dia disandara oleh kita, dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri atau menghalangi kita. Pada saat itu, jika kita tidak berhati-hati, kita akan dikutuk selamanya. Tetapi jika kita memenjarakan Meng Tong dan membuat seseorang terlihat seperti Meng Tong, bukankah kita bisa menipu semua orang? Fatso berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Pikirannya hampir sama dengan pikiran Qin Fei Yang. Trenggiling tertegun dan berkata sambil tersenyum tersanjung, kawan gendut, luar biasa. Tentu saja. Fatso tersenyum bangga. Wolf King berkata, menangkap Meng Tong tidaklah sulit, tapi siapa yang akan menggantikannya? Bukankah kita punya orang yang siap pakai di sini? Fatso terkeke dan menoleh untuk melihat Luhong. Luhong membuka matanya dan berkata tanpa daya, sialan, gendut, kamu mendorongku ke dalam lubang api. Meskipun dia telah berkultivasi, dia telah mendengar percakapan antara Qin Fei Yang dan yang lainnya. Fatso berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengorbankan anak itu, kamu tidak akan mendapatkan serigala. 366. Fatso mendengar ini. Wajah gemuknya berkedut, dan dia meratap, hati seorang wanita memang paling kejam. Kalau begitu, jangan memprovokasi dia di masa depan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia memandang Luhong dan berkata, bagaimana kekuatanmu pulih? Luhong berkata, Marsial Grandmaster Bintang 2. Sangat cepat. Qin Fei Yang terkejut. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Dia tidak hanya membuka pintu potensi tingkat ketiga, tetapi dia juga memiliki pil pengumpul ki dengan dua pola. Apalagi yayasannya masih ada. Wolf King berkata, jika kuingat dengan benar, Meng Tong hanyalah seorang Marsial Grandmaster Bintang 1. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya perbedaan kecil, tidak masalah. Wolf King bertanya, lalu bagaimana kita keluar sekarang? Anjing tua Meng telah berjaga di luar. Begitu mereka keluar, mereka pasti akan diserang olehnya. Tunggu dengan sabar, akan selalu ada peluang. Qin Fei Yang tersenyum, berjalan ke kotak besi, dan terus menyalin pukulan kelima. Di luar, tuan keluarga Meng duduk bersila di samping lubang yang dalam. Dia bertekad untuk menunggu sampai akhir. Bahkan urusan di kota pun ditangani di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Satu bulan lagi berlalu. Qin Fei Yang hendak meniru pukulan kelima dari formula pertempuran. Namun, kepala keluarga Meng masih menunggu di luar. Namun pada hari kedua, penjaga pendek itu buru-buru berlari ke arah tuan keluarga Meng, membungkuk dan berkata, Tuan keluarga, para pemimpin dari tiga suku besar ingin bertemu denganmu. Apa? Tuan keluarga Meng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, mengapa mereka ada di sini? Penjaga pendek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Mereka tidak datang lebih awal atau lebih lambat. Mengapa mereka datang saat ini? Apa yang ingin mereka lakukan? Tuan keluarga Meng sedikit marah. Mungkinkah Qin Fei Yang telah membocorkan berita bahwa mereka membunuh sang alkemis? Ada yang tidak beres. Qin Fei Yang telah terjebak di sini selama ini dan tidak memiliki kesempatan untuk membocorkan informasi apapun. Penjaga pendek itu bertanya, Tuan, apakah Anda akan menemuinya atau tidak? Bukankah sudah jelas? Tiga pemimpin besar ada di sini, bagaimana mungkin saya tidak melihat mereka? Tetapi jika saya pergi, Qin Fei Yang mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Tuan keluarga Meng sangat kesal. Penjaga pendek itu merenung sejenak dan berkata, mengapa kita tidak membiarkan kepala keluarga lama keluar dari pengasingan? Kepala keluarga lama adalah ayah Tuan keluarga Meng dan kakek Meng Tong. Dia adalah satu-satunya alkemis di area ini. Penguasa keluarga Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ayah berada pada saat kritis untuk menerobos alam kaisar tempur bintang 4. Kita tidak bisa mengganggunya. Penjaga pendek itu bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan keluarga Meng berpikir sejenak dan berkata, Panggil mereka. Iya. Penjaga pendek itu menjawab, berbalik, dan pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia memimpin kedua pria dan wanita itu ke kepala keluarga-keluarga Meng. Salah satu dari dua lelaki itu adalah lelaki tua berambut hitam. Dia kurus dan mengenakan jubah hitam besar yang terbuat dari kulit ular. Jauh di dalam rongga matanya yang cekung, mata gelapnya bersinar dengan kilau suram dan dingin. Pria lainnya adalah pria bertubuh besar, tingginya lebih dari delapan kaki. Dalam cuaca dingin, bagian atas tubuhnya telanjang. Kulitnya gelap. Otot-ototnya melotot, dipenuhi kekuatan ledakan. Wanita itu juga sudah cukup tua. Unggungnya bungkuk, dan tangan tuanya memegang tongkat hitam pekat berkepala naga. Aura ketiga pria itu sungguh tak terduga. Tuan keluarga Meng menghampiri mereka dan berkata sambil tersenyum, Selamat datang, selamat datang. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Saudara Meng, kamu terlalu sopan. Kamilah yang seharusnya meminta maaf atas gangguan kami, kata Likie. Kami hanya berharap saudara Meng tidak mengusir kami. Mereka bertiga tertawa. Jangan katakan itu. Suatu kehormatan bagi saya memiliki kalian bertiga di sini. Ayo, kita bicara di Aula. Tuan keluarga Meng menyingkir dan memberi isyarat mengundang. Aula Dewan Besar telah dibangun kembali sejak lama. Namun, ini adalah kedua kalinya dibangun kembali. Setiap kali dia melihat Aula Dewan Besar, kemarahan di hati Tuan keluarga Meng semakin membara. Ketiga pemimpin itu tersenyum dan melihat ke lubang dalam di sebelah mereka. Sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Kemudian, mereka masuk ke Aula Dewan Besar. Tuan keluarga Meng berbalik dan melihat ke arah penjaga pendek itu. Dia memerintahkan, kamu tetap di sini dan lihat. Hubumi aku segera setelah mereka keluar. Iya. Penjaga pendek itu membungkuk dan menjawab. Tuan keluarga Meng melirik ke lubang yang dalam, lalu berbalik dan berjalan ke Aula Dewan Besar. Penjaga pendek itu juga menatap ke lubang yang dalam. Sebulan berlalu. Lapisan salju tebal menumpuk di lubang yang dalam. Dasar lubang itu membeku. Kastil itu terkubur di bawah es. Tiga pemimpin. Qin Fei yang sudah berhenti menyalin. Dia berdiri di samping kotak besi dan berpikir keras. Bos, dari nada bicara Tuan keluarga Meng, ketiga pemimpin itu pasti sangat kuat. Suku yang mereka ikuti pasti merupakan suku besar di daerah ini. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk memberitahu mereka tentang pembunuhan sang alkemis oleh keluarga Meng? Kata Fatso. Qin Fei yang berkata, saya juga memikirkan hal ini, tapi menurut saya itu tidak mungkin. Mengapa? Fatso bingung. Pertama, kami tidak tahu dari mana kami berasal. Ketiga pemimpin itu mungkin tidak mempercayai kami. Kedua, meskipun mereka mempercayai kami, mereka tidak akan menyalahkan keluarga Meng sekarang. Karena di daerah ini, hanya pemimpin lama keluarga Meng yang merupakan seorang alkemis. Jika orang ini meninggal, maka tidak ada yang bisa memurnikan pil. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Apalagi Anda mendengarnya sendiri. Pemimpin lama keluarga Meng akan menerobos kerana kaisar tempur bintang 4. Jika ketiga pemimpin tersebut tidak percaya diri, mereka tidak akan berbalik melawan keluarga Meng. Qin Fei yang mengungkapkan kekhawatirannya. Itu benar. Fatso mengangguk. Dia tidak bisa menahan alisnya. Ayo kita cari Meng Tong dulu. Mari kita bicarakan hal lain setelah kita menjarah gudang. Fatso, buka sayapmu dan keluarlah untuk membantu. Kata Qin Fei yang. Kenapa Tuan Gendut? Itu terlalu berbahaya. Tuan Gendut tidak mau pergi. Fatso menggelengkan kepalanya. Wajahnya mulai pucat. Hentikan omong kosong itu. Qin Fei yang memelototinya dan meraih lengan Fatso. Dalam sekejap, mereka muncul di dasar lubang yang dalam. Lapisan es yang mengubur kastil juga pecah dengan suara retakan. Melihat ini. Penjaga pendek itu terkejut dan buru-buru berteriak. Pulang. Tapi sebelum dia sempat berteriak. Qin Fei yang mengambil langkah maju dan bergegas keluar dari lubang yang dalam. Dia menghancurkan kepalanya dengan pukulan telapak tangan. Ah! Ceritan kesakitan bisa terdengar. Itu Qin Fei yang. Kepala keluarga, cepatlah, Qin Fei yang akan keluar. Ketika penjaga di luar aula melihat situasi ini, mereka segera membuat keributan. Ayo cepat! Qin Fei yang berteriak pada Fatso. Hidup yang sulit. Fatso meratap. Dia segera membuka sayapnya dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Dia meraih Qin Fei yang dan bergegas ke langit. Pada saat yang sama, dia bertanya, kemana kita akan pergi. Di mana saja. Kata Qin Fei yang. Hal yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan kejaran Tuan keluarga Meng. Suara mendesing. Fatso melirik ke bawah dan menuki ke arah taman di depannya. Ada ratusan bunga di taman. Ada pepohonan hijau, pavilion, dan aliran sungai yang jernih. Selain itu, ada banyak pelayan dan penjaga. Tapi sebelum dia menuki ke bawah, Qin Fei yang membawa Fatso ke kastil kuno lagi. Karena mereka terlalu cepat, para pelayan dan penjaga tidak menyadarinya. Meski lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tuan keluarga Meng bergegas keluar dari aula dan melihat ke lubang yang dalam. Saat dia melihat tubuh penjaga pendek itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menoleh dan melihat ke penjaga di pintu. Dia berteriak dengan dingin, di mana mereka. Namun, pada saat ini, semua penjaga tercengang. Ketiga pemimpin itu juga keluar dari aula. Mata mereka penuh kebingungan. Maaf, ada urusan pribadi yang harus aku urus. Tuan keluarga Meng tersenyum meminta maaf pada ketiga pemimpin itu. Dia melihat ke arah penjaga dan berteriak. Jawab aku, kenapa kamu masih berdiri di sana? Para penjaga tiba-tiba sadar kembali. Mereka menunjuk ke langit dan berkata serempak, mereka terbang. Terbang. Tuan keluarga Meng tercengang. Kemudian, dia terbakar amarah dan berkata dengan dingin, beraninya kamu menipuku. Beraninya kamu. Bagaimana Warlord bisa terbang? Oleh karena itu, dia mengira para penjaga ini membodohinya. Tuan keluarga, kami tidak berbohong. Mereka benar-benar terbang. Ada seorang gendut bersama Kin Fe yang... Dia memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Para penjaga buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri. Sayap. Tuan keluarga Meng tercengang. Bagaimana bisa ada sayap di punggung manusia? Suara mendesing. Dia terbang ke langit dan berdiri di atas ruang pertemuan, melihat ke segala arah. Namun, dia bahkan tidak menemukan bayangan. Berengsek. Dia mengutuk dan menatap ketiga pemimpin itu. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Jika ketiga orang ini tidak tiba-tiba mendatanginya, Kin Fe yang tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia tidak mengenal ketiga orang ini dengan baik, dia akan curiga bahwa mereka ada di sini untuk membantu Kin Fe yang... Suara mendesing. Dia menukik ke bawah dan mendarat di depan aula. Dia berteriak kepada para penjaga, mereka pasti masih berada di rumah tuan kota. Segera kirimkan perintah untuk mengunci rumah tuan kota dan selidiki dengan ketat. Iya. Para penjaga menanggapi dengan hormat dan segera pergi. Ketiga pemimpin itu saling memandang. Orang tua berkulit ular memandang tuan keluarga Meng dan bertanya, Saudara Meng, apa kemampuan Kin Fe yang yang membuatmu begitu tidak berdaya? Kin Fe yang telah lama menjadi selebriti di kota rubah putih. Selama dua bulan terakhir, semua suku dalam radius 100 mil telah mendengar namanya. Ketiga suku pemimpin itu berada di dekatnya, jadi mereka tentu saja mengenalnya. Kali ini, mereka datang ke White Fox City untuk membeli beberapa pil. Di sisi lain, mereka ingin bertemu dengan pemuda yang telah membuat keluarga Meng pusing. Sayangnya, mereka terlambat keluar satu langkah dan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kalian bertiga tidak tahu. Bajingan kecil ini memiliki harta misterius yang bisa disembunyikan. Setiap kali kami menemukannya, dia bersembunyi. Kalau tidak, aku pasti sudah melumpuhkannya sejak lama. Bagaimana aku bisa membiarkan dia begitu sombong sampai sekarang? Tuan keluarga Meng berkata dengan marah. Harta karun misterius. Kilatan melintas di mata ketiga pemimpin itu secara bersamaan. Tidak mudah bagi kalian bertiga untuk datang ke White Fox City. Jangan biarkan hal-hal kecil ini merusak mood kalian. Tuan keluarga Meng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Saudara Meng benar, tidak peduli seberapa banyak seekor semut melompat, ia akan tetap menjadi seekor semut. Ia tidak akan pernah mampu mengalahkan seekor gajah. Pria kekar itu tertawa. Mendengar ini, kepala keluarga Meng tertawa. Memang, bagaimana gajah raksasa keluarga Meng ini bisa dijatuhkan oleh beberapa semut kecil. Mereka berempat masuk ke ruang pertemuan sambil berbicara dan tertawa. Sementara itu, semua pintu masuk istana Tuan Kota dijaga oleh penjaga. 367. Sekitar setengah jam berlalu, Kinfei yang muncul dari udara tipis di samping pohon kecil di taman. Kemudian, dia bersembunyi di balik pohon kecil dan mengamati sekeliling. Taman ini berada tepat di belakang aula dewan besar. Ada beberapa jalan berkelok-kelok di taman. Setiap 10 meter atau lebih, ada seorang penjaga yang berjaga. Di ujung jalan, ada sebuah aula. Tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki total tiga lantai. Di depan pintu, ada lebih dari 10 penjaga berdiri berdampingan di kedua sisi. Mereka menatap lurus ke depan seolah sedang menjaga sesuatu. Mata Kinfei yang berkilat, dan dia diam-diam menyelinap ke belakang penjaga. Dia mengulurkan tangannya yang besar, menutup mulut penjaga, dan memasuki kastil. Di mana ini? Begitu dia memasuki kastil, penjaga itu tercengang. Kinfei yang mendorongnya menjauh dan berkata dengan acu-ta'acu, Jika kamu tidak ingin mati, beritahu aku di mana Meng Tong tinggal. Suara ini. Itu Kinfei yang. Tubuh penjaga itu bergetar dan dia dengan cepat berbalik. Ketika dia melihat Kinfei yang dan Raja Serigala, wajahnya langsung menjadi pucat. Tiba-tiba, dia meraung, seseorang, mereka di sini. Eh, Kinfei yang dan yang lainnya tercengang. Apakah orang ini bodoh? Tidakkah dia tahu kalau dia tidak bisa mendengar keributan di luar? Itu benar. Dia benar-benar tidak tahu. Fatso mengejek, jangan buang-buang energi. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokan musrak, tidak ada yang akan mendengarmu. Datang dan selamatkan aku. Jawab aku jika kamu mendengarku. Penjaga itu tidak mempercayainya dan berteriak dengan gila. Pada akhirnya, ketika dia berteriak serak dan melihat tidak ada yang datang menyelamatkannya, dia akhirnya mempercayainya. Dia juga putus asa. Celepuk. Dia berlutut di tanah dan memohon, Tuan, saya hanya anak kecil. Jika Anda butuh sesuatu, pergilah ke Bapak Bangsa. Jangan mempersulit saya. Kinfei yang berkata, Selama kamu memberitahuku di mana Meng Tong tinggal, aku akan mengampuni nyawamu. Anda ingin mencelakakan Nona? Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Jika tidak, bahkan jika kamu tidak membunuhku, sang patriark akan membunuhku. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, Serigala bermata putih yang keras kepala, gunakan jurus pamungkasmu. Hehehe. Wolf King tertawa sinis. Tubuh dan pikiran penjaga itu gemetar, dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Cara Wolf King menangani stewart Meng di restoran itu sudah lama diketahui semua orang. Sekarang, semua orang di kota rubah putih tahu bahwa apa yang disebut jurus pamungkasnya, yang disebut air suci, adalah genangan air kencing. Melihat Wolf King berjalan ke arahnya, penjaga itu buru-buru berkata, Tunggu, aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya padamu. Fatso berteriak, Kalau begitu, cepatlah. Penjaga itu berkata, Nona tinggal di aula utama di taman. Fatso berkata, Lokasi tepatnya. Tatapan penjaga itu bergetar ketika dia berkata, Lantai tiga, ruangan paling kiri. Kinfe yang bertanya, Bagaimana dengan kepala keluarga lamamu? Saya tidak tahu tentang itu. Hanya Patriark dan Nona muda yang tahu. Tuan, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Kata penjaga itu. Baiklah, aku akan segera melepaskanmu. Fatso menganggup, Dia berjalan di depan penjaga, Mengeluarkan belati seperti kilat, Dan membelah leher penjaga itu. Berangkat. Bagaimana mungkin? Jika dia benar-benar melepaskannya, Orang ini pasti akan mencari tuan keluarga Meng. Kinfe yang mengeluarkan pil merajfom Dan berubah menjadi penampilan penjaga, Lalu mengenakan kulit binatang penjaga. Setelah itu, Dia kemudian meninggalkan kastil Dan berjalan menuju istana dengan megah. Meng San, Kenapa kamu tidak berjaga di sana? Apa yang kamu lakukan di sini? Selusin penjaga yang menjaga pintu Semuanya memandangnya dengan bingung. Kinfe yang tertawa, Tiga pemimpin besar ada di sini. Patriark meminta saya untuk datang Dan memanggil nona muda. Salah satu penjaga bingung, Untuk apa mereka di sini? Saya juga tidak tahu. Kinfe yang mengangkat bahunya. Penjaga itu berkata, Baiklah, Anda boleh masuk. Pelankan suara Anda, Jangan ganggu nyonya. Masih ada nyonya. Kinfe yang diam-diam terkejut, Dia dengan tenang berjalan ke aulah utama, Dan langsung menuju ke lantai tiga. Sesaat kemudian, Dia berhenti di depan pintu paling kiri Dan mengetuk pintu dengan lembut. Siapa ini? Suara tajam terdengar dari dalam. Itu suara Mengtong. Kinfe yang berkata, Nona muda, Patriark ingin Anda pergi ke aulah dewan besar. Tidak lama kemudian, Mengtong membuka pintu Dan berjalan keluar sambil bertanya, Apakah ayah mengatakan Mengapa dia ingin aku pergi ke sana? Dia tidak mengatakannya. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo pergi. Setelah Mengtong menutup pintu, Dia berjalan menuju tangga. Kinfe yang melangkah ke belakangnya Dan menutup mulutnya dengan tangannya. Saat berikutnya, Mereka berdua muncul di kastil. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini Menyebabkan ekspresi Mengtong berubah. Ketika Kinfe yang melepaskan tangannya, Dia segera berteriak, Kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani memaksan Nona muda ini. Fatso berkata, Cepat dan singkirkan Nona mudamu Untuk Tuan Gendut. Hem. Mengtong mengangkat alisnya Dan menoleh untuk melihat Kinfe yang Dan yang lainnya. Kenapa kalian ada di sini? Pada saat itu, Wajahnya berubah warna. Sekipun Kinfe yang telah mengubah penampilannya Dan dia tidak mengenalinya, Dia sekilas mengenali Raja Serigala dan Trenggiling. Raja Serigala terkekeh. Selamat datang di neraka. Neraka. Wajah Mengtong menjadi pucat. Dia melihat sekeliling Dan tidak bisa menahan cibiran. Ini jelas merupakan ruang rahasia Dan dia menyebutnya neraka. Apakah dia mengira dia idiot dan mudah dibodohi? Namun, Saat dia melihat mayat Mengsan, Matanya tiba-tiba bergetar. Dia menoleh untuk melihat Kinfe yang Dan berkata dengan tegas, Siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Mengsan? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar-benar bodoh. Bukankah sudah jelas siapa dia? Hem. Mengtong terkejut. Tiba-tiba, Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mundur dua langkah Dan berkata dengan kaget dan marah, Kamu adalah Kinfe yang. Kinfe yang berkata, Ya, saya Kinfe yang. Katakan padaku, Dimana kakekmu mengasingkan diri. Apa? Kamu masih ingin membunuh kakekku? Lelucon yang luar biasa. Dengan sedikit kekuatanmu, Kakekku bisa membunuh kalian semua bersama-sama. Izinkan saya memberi anda sedikit nasihat. Sebaiknya anda segera melepaskan saya, Atau anda semua akan mati tanpa mayat yang utuh. Mengtong mencibir. Kamu sudah menjadi tahanan, Dan kamu masih sombong. Kinfe yang dan yang lainnya tercengang. Jika kamu tidak memukul wanita, Aku akan melakukannya. Luhong bangkit dan menamparnya. Tapi saat ini, Kinfe yang meraih pergelangan tangannya Dan menggelengkan kepalanya, Jangan buang waktu. Fatso berkata, Ya, seiring berjalannya waktu, Hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, Fatso mengulurkan tangannya seperti kilat Dan memukul bagian belakang kepala Mengtong Dengan telapak tangannya seperti pisau. Beraninya kamu. Mengtong berteriak dengan marah dan melawan. Tapi dia hanya seorang Marsial Grandmaster Bintang 1. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Fatso? Dia langsung dipukuli hingga jatuh ke tanah Dan pingsan. Cepat ganti bajumu. Kinfe yang mendesak Luhong dan berbalik. Fatso juga berbalik. Tapi Wolfking dan Trenggiling menatap lurus Ke arah Luhong dan Mengtong. Wajah Kinfe yang menjadi gelap Dan dia berkata dengan marah, Hati-hati, Aku akan mencungkil bola matamu. Kedua binatang itu tersenyum malu Dan buru-buru berbalik Untuk mencari ke tempat lain. Berdesir. Di belakang mereka, Terdengar suara pakaian dilepas. Fatih diam-diam menoleh dan melirik. Tapi sebelum dia melihatnya, Kinfe yang mengetuk kepalanya. Dia melirik ke arah Raja Serigala Dan Trenggiling yang gelisah Dan berteriak, Berperilaku baik, Jika tidak jangan salahkan aku Karena bersikap kasar. Cek, Aku tidak akan melihat. Bukankah itu hanya seorang wanita? Apa masalahnya? Keduanya bergumam dengan nada menghina. Sial, Kamu tidak ingin melihat, Tapi Tuan Gendut ingin melihat. Aku sudah hidup lama sekali, Tapi aku belum pernah melihat Tulang putih wanita. Fatso mengerutkan bibirnya Dan tampak tidak senang. Bos ini benar-benar sebuah penghalang. Cukup. Setelah beberapa saat, Suara Luhong terdengar. Fatso berbalik dengan cemas. Dia pasti tidak bisa melihat tubuh Luhong, Tapi dia bisa melihat tubuh Mengtong. Namun, Ketika dia melihat Mengtong tergeletak di tanah, Wajahnya tiba-tiba menunduk. Dia melihat Mengtong mengenakan pakaian Luhong. Bagian yang harus ditutup ditutup rapat. Dia menatap Luhong, Matanya penuh kebencian. Sepertinya dia menyalahkan Luhong Karena mengenakan pakaian pada Mengtong. Melihat ini. Luhong memutar matanya dan mendengus, Aku tidak menyangka kamu begitu mesum. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Ya, 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 dia mesum. Kita harus waspada terhadapnya. Kamu tidak boleh terlalu mesum. Kakak gendut, setuju. Wolfking dan Trenggiling juga memanfaatkan situasi ini. Enyah. Fatso menatap mereka dengan marah. Lucu. Kinfei yang melirik Fatso dan kedua binatang itu, Menoleh untuk melihat Luhong, Melihat ke atas dan ke bawah, Dan mengangguk puas. Saat ini, Luhong dan Mengtong seperti sepasang saudara kembar. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Kinfei yang berkata, Waspada. Luhong mengangguk. Kemudian Kinfei yang membawa Luhong Dan meninggalkan kastil. Kemudian, Luhong berjalan di depan, Kinfei yang mengikuti di belakang, Dan dengan cepat keluar dari aula. Salam, Nona. Para penjaga di pintu Membungku memberi hormat. Luhong mengangguk dan berjalan ke aula dewan di seberangnya. Ketika mereka sampai di tempat Di mana tidak ada siapa-siapa, Mereka berbalik dan berjalan Menuju gerbang istana tuan kota. Sepanjang perjalanan, Keduanya menghadapi gelombang demi gelombang penjaga. Tapi tidak ada yang berani menghalangi jalan. Mereka meninggalkan istana tuan kota Tanpa hambatan dan memasuki Paviliun perdagangan di seberangnya. Seorang wanita datang untuk menyambut mereka. Itu adalah wanita muda Yang pernah melayani Kinfei yang sebelumnya. Luhong berkata dengan dingin dan arogan, Bawa aku ke gudang. Gudang. Wanita muda itu tertegun dan tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia berbalik dan memimpin mereka berdua ke atas. Tanpa henti, Mereka bertiga sampai di lantai enam. Salam, Nona. Seorang pria parubaya berwajah persegi datang Dan membungkuk pada Luhong. Luhong berkata, Apakah ada yang datang untuk membeli tanaman obat baru-baru ini? Tidak. Tria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, Nona, apakah Anda di sini untuk sesuatu? Wanita muda itu berkata, Nona ingin pergi ke gudang. Tria parubaya itu tertegun dan bertanya dengan ragu, Saya bertanya-tanya mengapa Nona pergi ke gudang. Luhong berteriak, Apakah kamu perlu bertanya apa yang ingin saya lakukan? Saya tidak berani, Saya tidak berani. Tria parubaya itu buru-buru menggelengkan kepalanya Dan berkata kepada wanita muda itu, Kamu bisa turun dan melakukan pekerjaanmu. Iya. Wanita muda itu menjawab dan turun ke bawah. Silakan ikuti saya, Nona. Tria parubaya itu tersenyum dan memanggil, Lalu berbalik dan berjalan menyusuri koridor di sebelah kanan. Jadi gudangnya ada di lantai enam, Bersama dengan ruang VIP. Kinfe yang bergumam pada dirinya sendiri. Gudang pavilion perdagangan seharusnya memiliki seni pertempuran. 368. Mengikuti di belakang pria parubaya itu, Mereka berjalan ke ujung koridor dan berbelok ke kanan. Pada saat itu, Kinfe yang melihat pintu besi di depannya. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan tekstur yang keras dan berat. Di depan pintu besi itu ada empat orang penjaga yang menjaganya. Aura mereka sangat kuat. Mereka adalah empat battle monark bintang sembilan. Kinfe yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata secara diam-diam. Jika dia tidak memikirkan metode ini, Akan lebih sulit daripada naik ke langit untuk menyelinap ke dalam gudang. Salam, Nona. Ketika mereka melihat Luhong, Mereka berempat menangkupkan tangan dan membungkuh. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Nona ingin pergi ke gudang. Silakan buka pintunya. Dia adalah manajer pavilion transaksi, Tetapi gudang tersebut tidak berada di bawah kendalinya. Mereka berempat tercengang. Salah satu penjaga melambai kepada pria parubaya dan Kinfe yang... Kalian turun dulu. Pria parubaya itu menganggup dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan melangkah pergi. Tapi Kinfe yang tidak bergerak. Dia khawatir membiarkan Luhong masuk sendirian. Melihat Kinfe yang tidak bergerak, Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tidak mendengar saya menyuruhmu turun? Luhong mengerutkan kening dan memarahi. Dia pengawal pribadiku. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Hak apa yang kamu miliki untuk memerintahkannya. Penjaga pribadi. Mereka berempat saling memandang dan tidak bisa menahan rasa cemburu di mata mereka. Menjadi pengawal pribadi para nona muda, Biasanya mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Orang ini tidak terlihat baik dan tidak kuat. Bagaimana dia bisa begitu beruntung dipilih oleh nona muda? Luhong berteriak, Mengapa kamu tidak membuka pintu? Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Penjaga itu buru-buru berkata, Saya tidak berani. Tapi nona, Anda harus lembut. Jangan ganggu tuan tua. Apa? Murid Kinfe yang mengerut. Mungkinkah tuan tua itu sedang mengasingkan diri di gudang? Kalau begitu, Bukankah itu setara dengan seekor domba yang memasuki sarang harimau? Luhong juga terkejut di dalam hatinya. Jika itu terjadi di masa lalu, Dia pasti akan bingung ketika perubahan mendadak seperti itu terjadi. Tapi sejak dia mengikuti Kinfe yang, Dia mengalami terlalu banyak hal. Temperamennya juga tanpa disadari telah berubah. Belum lagi menyusun strategi, Ia masih bisa tetap tenang menghadapi bahaya. Dia sedikit panik, Tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia berkata dengan tidak sabar, Saya tahu. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Tuan kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Keempat penjaga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Salah satu dari mereka berbalik, Mengeluarkan sebuah token, Dan memasukkannya ke dalam alur di pintu. Langsung. Pintu besi terbuka tanpa suara. Nona, silakan masuk. Berikutnya. Mereka berempat mundur ke samping. Sekali anak panah ditembakkan, Sulit untuk kembali. Meskipun mereka tahu bahwa tuan tua sedang mengasingkan diri, Mereka berdua hanya bisa menguatkan diri dan berjalan masuk. Karena kalau dia tidak masuk sekarang, Keempat orang itu pasti curiga. Setelah masuk gudang, Penjaga menutup pintu besi. Sementara itu, Kinfei Yang dan Wang Chong juga diam-diam menjadi waspada dan mengamati gudang. Gudang itu panjangnya sekitar 100 meter. Di atas tanah, Bingkai logam hitam pekat tersusun rapi. Di rak besi semuanya ada tas kiankun. Dan semuanya dikategorikan. Semua pil obat ditempatkan di rak logam. Bahan obat juga ditempatkan secara seragam di tiga rak besi lainnya. Apalagi di setiap tas kiankun ada catatannya. Tertulis dengan jelas apa yang ada di dalam tas kiankun. Kinfei Yang dan Wang Chong tercengang. Kekayaan di sini sungguh di luar imajinasi. Menurut perkiraan awal mereka, Setidaknya ada ratusan tas kiankun. Ini adalah harta karun yang sangat besar. Setelah Luhong sadar kembali, Dia berbisik, Apakah kita melakukannya sekarang? Suara lemah itu hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Tidak, tuan tua ada di sini. Jika kita melakukannya, kita akan tamat. Kita harus memikirkan cara untuk memancingnya keluar terlebih dahulu. Bisik Kinfei Yang. Luhong mengerutkan kening, Saya tidak melihatnya. Dalam jarak seratus meter, Mereka berdua bisa melihat semuanya dengan jelas. Memang benar, mereka tidak melihat jejak orang lain. Tapi keempat penjaga itu pasti tidak berbohong. Kinfei Yang dengan hati-hati memindai keempat dinding lagi. Tiba-tiba, matanya terpaku pada dinding di sebelah kanan. Ada bekas pintu di sana. Itu mungkin pintu rahasia. Mereka berdua masuk dan melihat-lihat. Itu benar-benar sebuah pintu rahasia. Keduanya saling berbisik beberapa saat. Luhong mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Siapa ini? Sebuah suara tua terdengar dari dalam, sedikit serak. Luhong menjawab dengan patuh, Kakek, ini aku. Jadi, ini adalah cucu kecil lelaki tua ini. Suara tawa serak terdengar. Segera. Pintu rahasia terbuka, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar. Dia melirik Kinfei Yang, lalu menatap Luhong dan berkata sambil tersenyum, Ada apa, Kakek? Luhong berkata, Kakek, ayah memintamu pergi ke Aula Dewan Besar. Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Apakah terjadi sesuatu? Ya. Luhong mengangguk. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Patriar tua, dua bulan lalu, Seseorang bernama Kinfei Yang datang ke kota rubah putih kami. Dia berulang kali melawan keluarga Mengkami Dan bahkan membunuh banyak anggota keluarga Mengkami. Kinfei Yang. Orang tua itu menunduk dan merenung sejenak. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Kami juga belum pernah mendengar tentang dia. Awalnya, Patriar tidak ingin mengganggu pengasinganmu. Tapi Kinfei Yang memiliki kemampuan untuk datang dan pergi tanpa jejak. Selama dua bulan penuh, Dia telah berada di istana tuan kota, Tapi tidak ada yang bisa menemukannya, Bahkan Patriar pun tidak. Jadi, kita hanya bisa meminta tuan tua keluar dari pengasingan. Kinfei Yang berkata dengan marah. Sungguh tidak masuk akal, Beraninya kamu membuat masalah di wilayah keluarga Mengku. Orang tua berambut putih itu menjadi marah dan berkata, Ayo pergi, ikuti orang tua ini untuk menemuinya. Luhong berkata, Kakek, saya ingin tinggal di sini Dan memilih beberapa senjata untuk pertahanan diri. Senang rasanya tetap di sini, Agar saat kami bertarung, Kami tidak akan melukaimu secara tidak sengaja. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan menatap Kinfei Yang. Dia berteriak, Lindungi cucu perempuanku yang baik dengan baik. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, Lelaki tua ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kinfei Yang membungkuk dan berkata, Saya bersumpah akan melindungi Nona sampai mati. Oke. Orang tua berambut putih itu menganggup dan hendak pergi, Tapi dia tiba-tiba menatap luhong. Kelopak mata Kinfei Yang bergerak-gerak. Apakah dia mengetahui petunjuknya? Luhong juga sedikit bingung, Tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya dengan bingung, Ada apa, kakek? Cucu yang baik, Ketika kamu datang terakhir kali, Bukankah kamu hanya seorang Grandmaster seni bela diri bintang satu? Bagaimana kamu bisa menerobos begitu cepat? Kata lelaki tua berambut putih itu dengan heran. Itu karena cucumu berbakat. Kenapa? Apa kamu cemburu? Luhong tersenyum nakal. Orang tua ini iri padamu. Gadis kecil, Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Tahukah kamu betapa kuatnya kakek? Tetapi saya dapat melihat bahwa Anda sedang bekerja keras untuk berkultivasi sekarang. Teruslah bekerja keras, Jangan mengecewakan kakek. Orang tua berambut putih itu tersenyum. Ya, Luhong menganggup dengan berat. Sangat patuh. Lelaki tua berambut putih itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, Cucu perempuanku yang baik akhirnya sudah dewasa dan menjadi berakal sehat. Setelah itu, Dengan senyum puas, Dia berbalik dan mendarat di depan pintu besi, Menekan tombol hitam di sampingnya. Pintu besi tiba-tiba terbuka. Kemudian, Lelaki tua berambut putih itu melangkah keluar. Setelah pintu besi ditutup, Kinfei yang segera mengacungkan jempol pada Luhong dan berkata sambil tersenyum, Dengan temperamenmu saat ini, Kamu sudah bisa mengambil alih kendali sendirian. Luhong tersipu dan berkata, Jika kamu tidak berada di sisiku, Aku akan ketahuan. Dia tidak menyanjungnya. Dengan hubungannya saat ini dengan Kinfei yang, Tidak perlu menyanjungnya. Ini adalah kebenarannya. Dengan Kinfei yang di sisinya, Dia merasa sangat aman. Kinfei yang tersenyum, Melirik tas kiankun di rak besi, Dan berkata, Cepat lakukan. Pada saat yang sama, Dengan lambayan tangannya, Dia menarik keluar Fatso dan Wolf King. Adapun terenggiling, Dia tidak terlalu mempercayainya. Jika dia mengambil satu atau dua tas kiankun untuk dirinya sendiri, Bukankah dia akan kehilangan banyak uang? Sial, banyak sekali. Kami kaya, kami kaya. Melihat tas kiankun satu demi satu, Wolf King dan Fatso sepertinya telah memakan stimulan, Melompat-lompat, menjarah dengan gila-gilaan. Kinfei yang berbalik dan masuk ke pintu rahasia. Di dalamnya ada ruang budidaya Yang lebarnya sekitar 20 hingga 30 meter. Di sebelah kiri, Ada pintu lain. Dia masuk dan melihat bahwa itu adalah ruang alkimia. Alkimia dan budidaya keduanya ada di sini. Ini hanyalah perbendaharaan pribadi orang tua itu. Tungkupil. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berjalan menuju Tungkupil di platform batu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Tungkupil benar-benar hitam, tanpa cahaya harta karun. Ini berarti ini hanyalah Tungkupil kelas 2. Eh. Dia kemudian memperhatikan ada kotak besi seukuran telapak tangan orang dewasa di sebelah Tungkupil. Dia membuka kotak besi itu, dan nyala api seukuran kepalan tangan segera memasuki garis pandangnya. Itu adalah api alkimia. Api alkimia ini tidak berbeda dengan api biasa. Tampaknya itu bukan nilai yang tinggi. Namun, setiap jenis api alkimia sangatlah langka. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan membawanya ke dalam kastil. Dia juga mengambil Tungkupil. Meski kualitasnya sama dengan Tungkupil perunggu, dia masih bisa menyimpannya sebagai cadangan. Terakhir kali di Laut Keputusasaan, itu karena dia tidak memiliki Tungkupil cadangan sehingga dia menyianyikan waktu beberapa bulan. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi Raja Pertempuran Bintang 7 sekarang, atau bahkan Raja Pertempuran Bintang 8. Bos, kami sudah menjarah semuanya. Pada saat ini, Fatso, Wolf King, dan Luhong dengan gembira masuk ke ruang alkimia. Kinfei yang bertanya, apakah ada seni pertempuran? Luhong berkata, saya belum punya waktu untuk memeriksanya. Kinfei yang merenung sejenak, dan berkata, Luhong, bawa semua tas kian kun ke kastil dulu. Luhong sedikit terkejut, dan bertanya, apakah kita tidak perlu menyembunyikan identitas kita? Wolf King melambaikan cakarnya, dan berkata dengan acu tak acu, semua harta ada di tangan kita, apa gunanya menyembunyikan identitas kita? Ya, tidak perlu bersembunyi lagi. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang, dan dia mengirim Luhong ke kastil. Berikutnya, dia mengeluarkan pil pemulihan wajah, mengembalikan penampilan aslinya, dan membuang mantel kulit binatang di tubuhnya. Ayo pergi dan rampas ramuan obat di lantai dua. Kinfei yang melambaikan tangannya dan keluar dari ruang alkimia. Kita harus tahu bahwa ada banyak tanaman obat berharga di lantai dua. Misalnya bunga sembilan matahari, ginseng api, pil kaca berwarna api merah. Ini semua adalah kekayaan. Hehehe. Ketika Wolf King dan Fatso mendengar ini, mereka segera mengejar Kinfei yang dengan senyum sinis. Berjalan ke pintu besi, Kinfei yang menekan tombolnya, dan pintu besi itu dengan cepat terbuka. Nona, kamu keluar. Keempat penjaga itu berbalik untuk melihat. Namun, ketika mereka melihat Kinfei yang dan Wolf King, ekspresi mereka berubah drastis. Kenapa kamu ada di gudang? Mereka berempat berteriak, aura mereka meledak. Apakah kamu babi? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja kami di sini untuk merampok. 369. Perampokan. Keempat penjaga itu terkejut. Tatapan mereka melewati kedua pria dan serigala itu dan melihat ke dalam gudang. Saat melihat rangka besi yang kosong, mereka berempat merasa seperti disambar petir. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Menyerang. Teriak Kinfei yang. Ledakan. Wolf King berdiri dan langsung berubah menjadi serigala berotot. Kedua cakarnya yang tebal menyerang dengan keras. Dua penjaga dikirim terbang. Darah muncrat dari mulut mereka dan mereka pingsan di tempat. Kamu pantas mati. Dua penjaga lainnya sangat marah. Battle Key melonjak seperti arus deras. Membawa momentum yang menakjubkan, mereka bergegas menuju Wolf King. Hah. Kinfei yang mendengus dingin. Dia maju selangkah dan bertepuk tangan di udara. Kedua Battle Key berpindah sisi dan menenggelamkan kedua penjaga. Ceritan kesakitan bisa terdengar. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah seseorang membuat masalah di Exchange Pavilion? Keributan itu datang dari gudang. Semua orang di Exchange Pavilion merasa khawatir. Ya ya ya. Diiringi hentakan langkah kaki yang tergesa-gesa, satu demi satu para penjaga dengan panik berlari menuju lantai enam. Pada saat yang sama, pria parubaya dengan wajah persegi juga bergegas keluar dari ruang VIP dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berlari menuju gudang. Tiba-tiba, di sudut, dua pria dan seekor serigala muncul di hadapannya. Kinfei yang tatapan pria parubaya itu tiba-tiba bergetar. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal yang menakutkan di benaknya? Kamu mendekati kematian. Pria parubaya itu meraung. Pedang pertempuran berwarna hitam pekat muncul di belakang punggungnya. Ini adalah jiwa pertempurannya. Pedang pertempuran itu menembus udara. Dengan ketajaman yang mencengangkan, ia menebas ke arah dua pria dan serigala. Enyahlah. Kinfei yang meraung. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya saat dia menamparkan jiwa pertempuran. Dentang. Pedang pertempuran itu berputar di udara. Bagaikan angsa yang anggun, ia justru membelah tubuh pria parubaya itu menjadi dua bagian. Darah berceceran di tempat. Apa? Para penjaga yang bergegas lebih dulu semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia sebenarnya dibunuh oleh Battlesoul miliknya sendiri. Apakah ini mimpi? Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Wolf King berteriak. Aura ganasnya melonjak. Para penjaga panik. Tak satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Mereka terus mundur. Dua orang dan satu serigala dengan cepat bergegas ke lantai dua. Rumah Tuan Kota. Di dalam aula konferensi. Tuan keluarga Meng dan ketiga pemimpin itu mengobrol dengan gembira. Suara mendesing. Tria tua berambut putih itu tiba-tiba muncul di luar gerbang. Ayah. Tuan keluarga Meng tercengang. Dia buru-buru berdiri dan bertanya, Ayah, apakah ayah sudah membuat terobosan? Orang tua berambut putih itu tidak menjawab. Dia memandang ketiga pemimpin itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Jadi kalian juga ada di sini. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu, Tuan Tua? Ketiga pemimpin itu juga menangkupkan tangan dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengamati budidaya lelaki tua berambut putih itu. Jika orang ini benar-benar berhasil menembus kaisar tempur bintang 4, maka situasi tiga suku besar akan menjadi lebih buruk. Dia mengamati sebentar. Mereka semua menghela nafas lega. Budidaya Tuan Tua itu masih berada di ranah kaisar tempur bintang 3. Dia berbasa-basi dengan ketiga pemimpin itu. Tria tua berambut putih itu kemudian menoleh ke Tuan keluarga Meng dan bertanya dengan cemberut, Ada apa dengan Qin Fei Yang? Tuan keluarga Meng tertegun dan bertanya dengan ekspresi bingung, Ayah, bagaimana kamu tahu? Lelaki tua berambut putih itu berkata, Tonger memberitahuku. Ada apa dengan gadis ini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu Tuan Tua? Tuan keluarga Meng mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika hal sebesar itu terjadi? Sekarang kamu menyalahkan Tonger. Beginikah caramu bertindak sebagai Tuan keluarga, Ayah, dan anak laki-laki? Teriak lelaki tua berambut putih itu. Tuan keluarga Meng merasa bersalah dan berkata, Ayah, saya tidak ingin mengganggu Ayah karena Ayah sedang mengasingkan diri. Pengasingan itu penting, tapi reputasi keluarga Meng lebih penting. Katakan padaku, di mana Qin Fei Yang? Selama aku keluar dari pengasingan, kematiannya akan datang. Suara lelaki tua berambut putih itu tegas, dan wajah lamanya penuh penghinaan. Selama periode ini, dia terjebak di luar, tapi saya tidak sengaja membiarkannya lolos. Sekarang aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Tapi aku bisa menjamin dengan kepalaku bahwa dia pasti masih berada di istana Tuan Kota. Tuan keluarga Meng berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan keluarga, kabar buruk. Tapi saat ini, seorang penjaga berlari ke ruang pertemuan dengan tergesa-gesa. Tuan keluarga Meng berteriak, untuk apa kamu panik? Qin Fei Yang dan yang lainnya menggeledah gudang pavilion perdagangan dan sekarang mengobrak abrik tanaman obat di lantai dua. Dan banyak penjaga yang dibunuh oleh mereka. Penjaga itu berteriak. Apa? Ekspresi Tuan keluarga Meng dan Tuan Tua tiba-tiba berubah. Ketiga kepala suku itu saling memandang dengan tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Keluarga Meng adalah tiran lokal di daerah ini. Bahkan ketiga suku tersebut tidak berani melawan keluarga Meng. Tapi Qin Fei Yang ini benar-benar menggeledah gudang pavilion perdagangan. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu berani? Yang paling penting, gudang pavilion perdagangan dijaga ketat. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelinap masuk, jadi bagaimana orang ini melakukannya? Aku jatuh ke dalam jebakan, sialan. Tuan Tua itu tiba-tiba mengerti. Meng Tong yang dia lihat sebelumnya bukanlah cucu kandungnya sama sekali. Cepat pergi dan lihat apakah Tong yang ada di kamar kerja. Tuan Tua itu buru-buru meninggalkan kalimat, lalu bergegas keluar Aula dan terbang menuju pavilion perdagangan. Kalian bertiga, silakan saja. Patriar keluarga Meng menangkupkan tangannya dan berkata kepada ketiga pemimpin itu. Lalu, dia segera bergegas menuju taman belakang. Hatinya penuh kekhawatiran. Kami meremehkan anak itu. Iya, awalnya saya mengira dia hanyalah belalang yang tidak bisa melompat lama. Tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal yang menggemparkan seperti itu. Ayo pergi, ayo pergi ke pavilion perdagangan dan lihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Battle Key ketiga pemimpin melonjak, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat bergegas keluar dari Aula. Pada saat yang sama. Di lantai dua pavilion perdagangan. Ini perampokan, jangan bergerak. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti mereka. Wolf King berdiri di depan beberapa mayat, dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, memandang pemandangan itu dengan anggun. Para penjaga, staff, dan tamu berkumpul, memandangnya dengan ngeri. Adapun Qin Fei Yang dan Fatso, mereka sedang menyapu tanaman obat seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Qin Fei Yang, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik karena melakukan ini. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Wanita muda itu juga berdiri di tengah kerumunan, melihat ramuan obat yang dibawa oleh keduanya ke dalam tas kiankun mereka, dia sangat cemas. Diam. Jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kamu seorang wanita. Jika kamu membuatku kesal, aku akan tetap memotongmu menjadi beberapa bagian. Serigala Raja berteriak. Pupil mata wanita muda itu mengerut, dan dia tidak lagi berani berbicara. Setelah beberapa saat, Fatso dengan senang hati memegang tas kiankun dan berlari ke depan Qin Fei Yang sambil tersenyum, Bos, kita bisa pergi sekarang. Qin Fei Yang juga memegang tas kiankun di tangannya dan melirik ke konter tempat ramuan obat ditempatkan. Setelah memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal, dia melemparkan tas kiankun ke Fatso, dan kemudian mengirim Fatso ke kastil. Berikutnya. Dia berjalan ke sisi Wolf King, menatap orang-orang itu, dan berkata, mereka bukan dari keluar gameng, cepat pergi. Semua tamu dan staff segera berlari ke bawah dengan panik. Pada akhirnya, hanya sekelompok penjaga dan wanita muda yang tersisa. Qin Fei Yang memandang wanita itu dengan heran, dan berkata, jadi, kamu juga dari keluar gameng. Wanita muda itu berkata dengan dingin, kamu tidak akan bisa melarikan diri, menyerahlah. Saya benar-benar tidak berpikir untuk melarikan diri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Membunuh mereka semua. Sifat ganas Wolf King meletus, seperti binatang buas, dia bergegas menuju ke lompok penjaga. Pada saat itu, ceritan terdengar satu demi satu. Wanita muda itu juga sangat ketakutan sehingga dia terus mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Segera. Semua penjaga jatuh ke tanah. Mata Wolf King menampakkan cahaya yang tajam, dan hendak membunuh wanita muda itu. Kamu pantas mati. Tapi saat ini, geraman serak terdengar. Qin Fei Yang dan Raja Serigala berbalik dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di dekat tangga di lantai dua. Siapa lagi dia selain tuan-tua? Wolf King buru-buru berlari ke sisi Qin Fei Yang. Orang tua ini adalah Kaisar Perang Bintang Tiga. Jika dia terlalu jauh dari Qin Fei Yang, dia akan kehilangan nyawanya. Iya-iya. Tuan-tua itu berjalan ke Aula selangkah demi selangkah. Melirik mayat-mayat di seluruh lantai dan konter yang telah dijarah, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Ketiga pemimpin itu juga bergegas dari koridor. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka diliputi oleh gelombang badai. Memasuki Aula, mereka bertiga memandang Qin Fei Yang dan Wolf King. Kaisar Perang Bintang V. Mereka tercengang. Dengan kekuatan sekecil itu, mereka berani melawan keluar gameng. Melihat ketiga pemimpin itu, Qin Fei Yang tidak terkejut sama sekali, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda di sini untuk membantu keluar gameng? Membantu. Mereka bertiga tercengang. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Kemudian mereka bertiga mundur ke pojok dan memperhatikan dengan dingin. Bagaimana kamu ingin mati? Saat ini, tuan tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap manusia dan serigala itu, dan berkata dengan dingin. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, saya khawatir kita tidak akan mati hari ini. Selama orang tua ini keluar dari pengasingan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera serahkan harta karun di gudang. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Kata tuan tua itu. Wolf King mencibir dan berkata, kamu ingin kami mengeluarkan barang-barang yang ada di saku kami. Apakah menurutmu itu mungkin? Yah, kamu yang memintanya. Mata tuan tua itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul. Berdebar. Saat ini, tuan keluarga Meng berlari dengan cemas dan berkata dengan kaget dan marah, ayah, tonger hilang. Apa? Tubuh tuan tua itu gemetar, dan dia segera berteriak pada Qin Fei Yang, apakah kamu membunuhnya? Qin Fei Yang berkata, tidak, dia baik-baik saja sekarang, tetapi jika kamu berani melakukannya, sulit untuk mengatakannya. Tuan tua itu berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia pergi, tinggalkan harta karunnya, dan lelaki tua ini akan membiarkanmu meninggalkan kota rubah putih. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua ini begitu peduli pada Meng Tong. Biarkan dia pergi, tidak ada masalah. Bagaimanapun, dia hanya karakter kecil. Tapi kamu harus memberiku koordinat kota Sky Thunder atau suku Matahari Ungu. Mengenai harta karunnya, jangan pernah memikirkannya. Kata Qin Fei Yang. Keras kepala. Tuan tua itu sangat marah. Dia sebenarnya berani mengancamnya. Ledakan. Tekanan dari kaisar tempur bintang tiga meletus dalam sekejap. Langsung. Seorang pria dan serigala dipenjara. Pada saat yang sama. Tiga ratus tujuh puluh. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat ambisius. Selama dia membunuh Qin Fei Yang, itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Ketika waktunya tiba, dia akan menjadi manajer trading pavilion. Bahkan ada kemungkinan bahwa dia akan disukai oleh kepala keluarga lama dan akan mengalami kemajuan pesat di masa depan. Biasanya, dia tidak berani bergerak. Karena kekuatannya tidak sekuat Qin Fei Yang. Tapi sekarang, Qin Fei Yang dipenjara oleh tekanan yang setara dengan ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Namun, mimpi itu indah, tapi kenyataan kejam. Saat dia mendekat, Qin Fei Yang tiba-tiba menoleh dan menyeringai padanya. Kamu masih bisa bergerak. Wanita muda itu terkejut. Kepala keluarga tua, tuan keluarga Meng, dan ketiga pemimpin semuanya tidak percaya. Wajar jika perempuan menjadi ambisius. Tapi kesalahanmu adalah kamu seharusnya tidak memanfaatkanku untuk mencapai puncak. Qin Fei Yang mengarahkan jarinya, dan aura pertarungannya seperti pelangi, langsung memasuki dai wanita muda itu. Ah! Diiringi jeritan nyaring, wanita muda itu terjatuh ke tanah dan meninggal. Beraninya kamu membunuh keluarga Mengku. Kepala keluarga tua itu terbakar amarah. Dia melangkah ke depan Qin Fei Yang, dan aura pertempuran di tangan lamanya melonjak saat dia menamparkan kepala Qin Fei Yang. Orang-orang dari keluarga Meng, tunggu saja untuk meratap. Qin Fei Yang meraung dan langsung menghilang tanpa jejak. Raungan itu menyebar ke segala arah, bergema di langit di atas kota rubah putih untuk waktu yang lama. Saat ini, selama itu adalah anggota keluarga Meng, mereka tidak bisa tidak panik. Dia benar-benar bisa menghilang begitu saja. Di aula di lantai dua, ketiga pemimpin itu melihat ke tempat di mana Qin Fei Yang menghilang, dan mata mereka hampir melotot. Ekspresi kepala keluarga tua itu adalah yang paling menarik. Di satu sisi, dia kaget. Di sisi lain, Qin Fei Yang menyelinap ke bawah hidungnya, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Ayah, jangan khawatir. Dia tidak bisa bergerak. Selama kita tetap di sini, cepat atau lambat dia akan keluar. Melihat kepala keluarga tua itu hampir meledak dalam kemarahan, Tuan keluarga Meng buru-buru menghiburnya. Tidak bisa bergerak. Bagus sangat bagus. Pergilah dan tenangkan orang-orang. Orang tua ini akan menunggu di sini secara pribadi. Kepala tua itu menatap kosong sejenak sebelum tertawa. Naif. Saat ini, tawa dingin terdengar. Qin Fei Yang muncul di depan Patriark tua begitu saja. Dia sedang memegang seseorang di tangannya. Itu adalah Meng Tong. Suara mendesing. Qin Fei Yang mencengkeram leher Meng Tong dan buru-buru mundur beberapa langkah sebelum Tuan Tua dan Meng Tong bisa bereaksi. Tonger. Biarkan dia pergi. Ketika mereka sadar, ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak pada saat yang bersamaan. Kesabaranku terbatas. Segera beri aku koordinatnya, atau aku akan membunuhnya. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Beraninya kamu. Kepala keluarga tua itu meraung. Saya bahkan berani merampok gudang, apalagi membunuh seseorang. Qin Fei Yang mencibir. Tuan Tua dan Meng Tong tidak bisa berkata-kata. Itu benar. Dia tidak hanya merampok gudang, tapi dia juga membuat kekacauan di istana Tuan Kota. Mengapa dia peduli dengan kehidupan? Orang ini hanyalah seorang Tuan yang melanggar hukum. Tuan keluarga Meng berkata dengan marah, menggunakan wanita sebagai tameng, apakah kamu masih laki-laki? Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Salah satu dari kalian adalah Kaisar Tempur Bintang Tiga, sementara yang lainnya adalah Kaisar Tempur Bintang Satu. Beraninya kau tanpa malu-malu menyerangku, Raja Tempur Bintang Lima. Dalam hal tidak tahu malu, aku bukan tandinganmu. Aku hanya memberimu rasa obatmu sendiri. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan ejekan. Ketiga pemimpin itu saling memandang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Keluarga Meng menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Ini bukanlah hal baru. Melihat keluarga Meng dipermalukan, mereka merasa cukup puas. Tuan Tua dan Meng Tong terdiam. Qin Fei Yang mencibir, tidak ada yang perlu dikatakan. Bagaimana dengan ini? Kirimkan beberapa Raja Tempur Bintang Lima untuk bertarung secara adil denganku. Jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Tetapi jika saya menang, Anda harus memberitahu saya koordinatnya. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya. Tuan Tua dan Meng Tong sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Bahkan Raja Tempur Bintang Sembilan bukanlah tandingan pria ini. Sekarang, dia ingin mereka mengirim Raja Tempur Bintang Lima untuk bertarung secara adil. Bukankah dia mencoba mempermalukan keluarga Meng? Tidak bisakah? Kalau begitu kirimkan saja Raja Tempur Bintang Sembilan. Yah, aku orang yang berakal sehat. Aku mudah diajak bicara. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Wajah ketiga pemimpin itu bergerak-gerak. Apakah ini yang kamu sebut masuk akal? Ini mudah untuk diajak bicara. Persetan dengan itu. Kamu ingin pertarungan yang adil, kan? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menekan kultifasiku menjadi Raja Tempur Bintang Sembilan dan bertarung denganmu. Tuan keluarga Meng maju selangkah dan memandang Qin Fei Yang dengan provokatif. Melihat ini, ketiga pemimpin itu hanya bisa menggelengkan kepala. Sebagai Kaisar Tempur Bintang Satu, menantang seorang junior yang hanya merupakan Raja Tempur Bintang Lima sudah cukup memalukan. Namun, Tuan keluarga Meng sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menekan budidayanya menjadi Raja Tempur Bintang Sembilan. Bukankah dia merasa hal itu memalukan? Bahkan jika dia ingin menekan kultifasinya, dia seharusnya menekannya menjadi Raja Tempur Bintang Lima yang tingkat kultifasinya sama dengan Qin Fei Yang. Hanya dengan begitu, itu akan menjadi adil. Tuan tua itu juga mengerutkan kening. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan perilaku sembrono Tuan keluarga Meng. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Ini karena Raja Pertempuran Bintang Sembilan lainnya bukan tandingan Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak bodoh. Jika Tuan keluarga Meng tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan puncaknya selama pertarungan, bukankah dia akan mati? Bagaimanapun, dia tidak bisa menerima tantangan konyol seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Kalau begitu, kita akan mengikuti rencana awal dan menggunakan koordinatnya untuk menukar nyawa Meng Tong. Kata Qin Fei Yang. Tuan keluarga Meng memandang Meng Tong yang tidak sadarkan diri, matanya penuh perjuangan. Sesaat kemudian, dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan mengeram, ayah, berikan dia koordinatnya. Tuan tua itu berkata, kita tidak bisa memberikannya kepadanya kecuali dia mengembalikan semua hartanya kepada kita. Tetapi bagaimana dengan Tong Er? Dia cucumu, kamu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tuan keluarga Meng berkata dengan cemas. Aku tahu, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Tuan tua itu berkata dengan marah. Dia sudah sangat kesal. Kata-kata Tuan keluarga Meng tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Qin Fei Yang melirik ayah dan anak itu, dan berkata sambil tersenyum tipis, aku akan memberimu tiga napas. Tiga napas. Tubuh Tuan keluarga Meng bergetar. Dia menoleh dan menatap Tuan tua itu dengan memohon. Namun, Tuan tua itu mengabaikannya dan bahkan menutup matanya. Tiga napas berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, Tuan tua itu membuka matanya. Dua cahaya dingin muncul dari matanya. Dia menunjuk jarinya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Enam pertempuran Qi yang mematikan ditembakkan ke arah Qin Fei Yang dan Meng Tong seperti kilat. Apa? Mata ketiga pemimpin itu melebar karena marah. Tuan tua itu akan mengorbankan cucunya. Ayah? Tidak. Ekspresi Tuan keluarga Meng tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berteriak, tapi sudah terlambat. Engah. Kenam betel Qi itu seperti anak panah yang tajam. Mereka tenggelam ke dalam tubuh Meng Tong. Seketika, darah berceceran di langit. Ah. Rasa sakit yang menyayat hati membangunkannya. Dia segera menjerit nyaring. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga merasakan bahaya yang kuat. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Didorong oleh Naluri, dia dengan cepat meninggalkan Meng Tong dan memasuki kastil kuno. Dalam sekejap mata, saat dia memasuki kastil kuno, enam betel Qi menyapu dari punggung Meng Tong dan meledak ke depan. Jika terlambat, dia pasti sudah mati di tempat. Ledakan. Diiringi ledakan keras, pavilion perdagangan runtuh. Pavilion perdagangan juga telah runtuh. Orang-orang di jalanan semuanya linglung. Mungkinkah bahkan Tuan Tua pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Qin Fei Yang? Ledakan. Segera setelah, lima sosok bergegas keluar dari reruntuhan. Mereka adalah tiga pemimpin, Tuan Tua, dan Tuan Keluarga Meng. Tuan Keluarga Meng masih memegangi Meng Tong. Namun, saat ini, semuanya tertutup debu dan terlihat sangat menyedihkan. Begitu mereka keluar, Tuan Keluarga Meng meraung, Ayah, Ayah terlalu kejambahkan untuk membunuh cucumu sendiri. Diam. Lihat dulu kondisi Tonger sebelum kamu menyalahkanku. Tuan Tua itu berteriak dengan dingin dan mengamati sekelilingnya, mencari Qin Fei Yang. Tuan Keluarga Meng tercengang. Dia menunduk dan menatap Meng Tong. Matanya langsung berbinar. Meskipun ke enam betel Qi telah menembus tubuh Meng Tong, tidak ada satupun yang berakibat fatal. Apalagi nafas dan detak jantungnya masih ada. Selama dia meminum pil penyembuhan tepat waktu dan pulih selama beberapa bulan, dia akan menjadi seperti baru. Baru sekarang ketiga pemimpin tersebut menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Tuan Tua itu tidak terlalu ingin membunuh cucunya. Dia hanya ingin menyelamatkannya. Namun, cara ini agak ekstrim. Jika dia tidak berhati-hati dan melukai hati dan lautan Qi, hidup Meng Tong akan berakhir. Tuan keluarga Meng mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Meng Tong. Dia bertanya, Ayah, apakah ayah sudah menemukannya? Tuan Tua itu menggelengkan kepalanya. Tuan keluarga Meng berkata dengan suara rendah, mereka pasti bersembunyi. Tuan Tua itu berkata, jangan khawatir tentang ini. Bawa Tonger kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Oke. Tuan keluarga Meng mengangguk. Dia berbalik dan terbang ke istana Tuan Kota, menghilang dari Aula Utama. Tuan Tua itu memandang ke arah ketiga pemimpin itu dan bertanya, bisakah kalian bertiga membantu orang tua ini? Pak Tua kulit ular tersenyum sinis. Beri tahu kami dulu. Tuan Tua itu berkata, gunakan Qi pertempuranmu untuk menutup kota rubah putih, dan jangan biarkan Kinfei yang melarikan diri. Pria kekar itu mengerutkan kening dan berkata, melakukan ini akan menghabiskan banyak battle Qi. Manfaat apa yang akan kita dapatkan? Guru Tua itu berkata, setelah masalah ini selesai, saya akan memberi kalian masing-masing seratus ribu pil pertempuran Qi. Kesepakatan. Mata ketiga pemimpin itu berbinar. Mereka bahkan tidak ragu dan mengangguk setuju. Tuan Tua itu berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Ketiga pemimpin itu terbang ke udara dan berdiri dalam formasi tripartit yang tinggi di langit. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh mereka bergetar, dan battle Qi mereka menyembur ke segala arah seperti air pasang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sebuah penghalang besar terbentuk dan jatuh dengan suara keras, menyelimuti seluruh kota Rubah Putih. Tuan Tua itu melirik ke arah penghalang dan bergegas ke langit, melihat ke bawah ke kota besar. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan kota Rubah Putih. Setelah ditemukan, bunuh tanpa ampun. Suaranya seperti bel, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Termasuk Kinfei yang di kastil. Sepertinya keluarga Meng siap bertarung sampai mati bersama kita. Trenggiling sedikit khawatir. Apa yang Anda takutkan? Karena mereka ingin bermain, maka kami akan bermain dengan mereka. Saya ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan menyesalinya. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan. Kinfei yang melirik Wolf King, dan matanya bersinar. Desir. Sambil berpikir, dia muncul di reruntuhan dan menatap ketiga pemimpin itu. Tiga pemimpin, pernahkah kamu memikirkan mengapa Tuan Tua adalah satu-satunya alkemis di daerah ini? Terima kasih telah menonton!